SISON 195, SEMUA DIPANGGIL KEMBALI PUHUAR Saat suara Ye Yuan memudar, dia segera memuntahkan kabut darah yang besar. Qi dan aliran darah tubuh manusia secara alami memiliki aturannya masing-masing. Menusuk titik akupuntur dengan jarum emas, menyebabkan energi vital dan darah mengalir secara terbalik, sama dengan membalik secara paksa aliran arah Qi dan darah di dalam tubuh. Beban yang ditimbulkannya pada tubuh hampir tak terbayangkan. Selama periode di mana Qi dan darah seseorang mengalir secara terbalik, itu bisa memberi orang yang menggunakan jarum itu dorongan kekuatan jangka pendek. Kemudian setelah itu, yang ditunggu adalah kematian karena kekurangan energi vital dan darah. Ye Yuan menggunakan cara semacam ini setara dengan menggunakan metode yang membunuh 3.000 musuh dengan kerugian kehilangan 3.000 miliknya, konsekuensinya terlalu berbahaya untuk dibayangkan. Su mau memandang Ye Yuan, ekspresinya sangat jelek saat dia berkata, Kamu. Kamu gila, kamu tidak menginginkan hidupmu lagi. Ye tersenyum dingin dan berkata, Tenang, ini tidak akan mengambil hidupku. Tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna bahkan lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Sekarang, kalian bisa mulai kabur. Tapi, kamu harus lebih cepat dariku. Petik 2 Bang Ye Yuan tidak ragu sedikitpun dan tiba di depan pembunuh yang terluka itu dengan teleportasi. Satu pertukaran memukulnya terbang. Setelah itu, Ye Yuan mengarahkan jarinya dan langsung melumpuhkan laut divinanya. Benar-benar mengabaikan penderitaan pihak lain, Ye Yuan langsung menggendongnya di tangannya seperti memegang ayam, dan mengejar orang lain. Ye Yuan saat ini dipenuhi dengan energi vital, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, di kota, orang-orang ini sudah bukan tandingan Ye Yuan, apalagi sekarang. Darah segar menodai bajunya merah, dengan gaya bernoda darah. Ekspresi Sumau menjadi sangat jelek. Bagaimana dia masih berani untuk tinggal? Dengan sosoknya yang bergerak, dia menghilang dari tempatnya berada. Dua orang lainnya sama dengannya, hanya saja mereka melarikan diri secara terpisah. Mereka hanya berharap Ye Yuan tidak mengejar mereka. Ye Yuan hanya tertawa dingin, melangkah keluar, dan mengejar salah satu pembunuh dalam sekejap. Bang, bang, bang. Tiga pukulan berturut-turut, setiap pukulan lebih berat dari yang terakhir. Asasin itu hanya diblokir sesaat, lalu dadanya dibanting ke dalam lubang besar. Kemudian, dia juga memiliki laut surgawi yang disiasiakan oleh Ye Yuan dan dibawa di tangannya. Tindakan beberapa orang ini sudah lama membuat Ye Yuan benar-benar mengamuk. Ye Yuan saat ini menyerang dengan marah, bagaimana dia masih menunjukkan kelonggaran. Pergerakan pembangkit tenaga listrik dewa sejati sangat cepat pada akhirnya, bola balik melalui kehampaan, 10 ribu mil dalam sekejap. Dalam waktu singkat, dua orang lainnya sudah menghilang tanpa jejak. Tapi Ye Yuan telah lama meninggalkan jejak rasa surgawi pada mereka. Selama mereka tidak melarikan diri dari radius tertentu, Ye Yuan bisa melacak mereka. Ketika Ye Yuan berada di alam dewa surgawi cakrawala ke-6, dewa sejati cakrawala ke-4 Yuen Feng dan yang lainnya sudah tidak bisa menandinginya dalam hal kecepatan. Sekarang, Ye Yuan sudah mencapai puncak alam dewa surgawi cakrawala ke-9, kecepatan pergeseran spasialnya bahkan beberapa kali lebih cepat. Menangkap hingga dua dewa sejati cakrawala ke-2 secara alami tidak sulit. Alasan mengapa dia memilih untuk pindah ke sini adalah karena topografi tempat ini adalah ruang terbuka yang luas. Ye Yuan bisa menampilkan pergeseran spasial tanpa hambatan. Ye Yuan mengeluarkan seutas tali dan mengikat kedua pembunuh itu seperti anjing mati, menyeret mereka di belakangnya. Setelah itu, dia mengambil langkah keluar dan menghilang di tempat sekali lagi. Setelah beberapa lusin napas, Ye Yuan menyusul orang lain lagi dan melumpuhkannya, mengikatnya dengan dua orang lainnya ke tali yang sama. Sekarang, hanya tinggal Su Mao yang tersisa. Su Mao saat ini mirip dengan anjing yang kehilangan rumahnya, mati-matian berlari. Dia mendesak esensi surgawi kebatas, berdoa dengan gila di dalam hatinya agar Ye Yuan tidak datang untuk menemukannya lebih dulu. Waktu perlahan berlalu, benar saja, seperti yang dia harapkan, Ye Yuan tidak mengejarnya. Su Mao menghela nafas lega di dalam hatinya, tapi dia masih tidak berani sedikitpun tenang. Aku pasti bisa kabur. Pasti bisa kabur. Dia menggunakan seni aliran balik dan tidak bisa menahannya terlalu lama. Selama aku bisa bertahan sampai energi vitalnya habis, aku akan bisa kabur. Petik 2. Su Mao berteriak panik di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Su Mao saat ini masih berani berpikir untuk melakukan serangan balik setelah energi vital Ye Yuan habis. Dia hanya ingin melarikan diri. Pada saat ini, dia hanya berharap dua orang lainnya bisa sedikit menunda untuk waktu yang lebih lama. Hanya saja, hasilnya ternyata bertentangan dengan harapannya. Mengaum. Tiba-tiba, di kehampaan di depan, raungan naga datang dari depan. Wajah Su Mao berubah drastis, buru-buru menanggapi. Tapi gerakan cakar naga semesta ini datang terlalu tiba-tiba. Selain itu, kekuatannya sangat besar. Bang. Gelombang energi yang intens datang dari udara. Sosok Su Mao terbang ke belakang, darah segar menyembur liar. Sosok Ye Yuan perlahan keluar dari kehampaan. Dia melihat ke arah Su Mao dengan wajah dingin dan berkata dengan tenang, kamu. Pantas mati. Su Mao memasang ekspresi putus asa di wajahnya. Langsung berlutut di depan Ye Yuan, dia menangis, aku. Aku salah. Aku mohon, biarkan aku pergi. Petik 2. Membiarkanmu pergi. Lalu siapa yang akan membiarkan seniman bela diri Heavenly Eagle Imperial City mati secara tidak adil? Anda yakinlah, saya tidak akan membunuh Anda sekarang. Aku akan menggunakan kepala anjingmu untuk mengadakan upacara peringatan bagi jiwa-jiwa yang meninggal, yang meninggal di Heavenly Eagle. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan mengulurkan cakar sekali lagi. Bang. Su Mao langsung dibanting di bawah tanah. Ye Yuan langsung melumpuhkan Laut Surgawi dengan sekejap. Setelah itu, cahaya dingin menyala. Suosh, 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 suosh. Itu hanya untuk mendengar serangkaian jeritan menyedihkan seperti babi yang disembeli. Tendon tangan dan kaki empat orang Su Mao telah terputus. Laut dewa mereka terbuang sia-sia dan urat tangan dan kaki mereka putus. Sekarang, mereka setara dengan orang lumpuh, bahkan tidak bisa berdiri. Selesai dengan ini, Ye Yuan meludahkan nafas panjang keruh dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk, tidak bisa bergerak lagi. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, sesosok keluar dari kehampaan. Baitong melihat ke arah Ye Yuan yang tidak sadar dan melihat ke arah Su Mao yang masih meratap di tanah. Sambil menghela nafas, dia berkata, anak yang sangat sopan. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Petik 2. Selesai berkata, Baitong menggendong Ye Yuan di punggungnya, membawa sumau empat orang dengan satu tangan dan menghilang ke dalam kehampaan lagi. Di Nine Pledge Imperial Capital, di dalam ruang tersembunyi di penginapan kecil, Alice Sadowine menyatu erat. Dia melihat jimat komunikasi di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, Ye Yuan yang hebat. Melakukan perjalanan ke ibu kota kerajaan besar emas berkilau, dia benar-benar membawa kembali cukup banyak pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kota kekaisaran surgawi elang kecil yang lemah benar-benar memiliki orang-orang dengan bakat luar biasa yang bersembunyi. Sepertinya saya harus melakukan perjalanan ini secara pribadi. Petik 2 Setengah tahun ini, Lusin selalu berhubungan dengan Sadowine. Baru sebelumnya, dia menerima transmisi Lusin, mengatakan bahwa Ye Yuan membawa kembali beberapa seniman bela diri alam dewa sejati dari ibu kota kerajaan besar emas berkilau. Sekarang, seluruh City Lord Manor dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik Real God Realm. Hanya berdasarkan beberapa dari mereka, sangat sulit untuk menyerang dan menangkap Ye Yuan. Karena itu, Sadowine juga merasa sangat merepotkan. Dewa sejati Cakrawala ke-6, tiga dewa Cakrawala ke-5, sepertinya, sembilan cabang sumpah kita perlu menyerang dengan kekuatan penuh kali ini. Selesai berbicara, Sadowine meremas segel dengan kedua tangan. Aliran benang hitam bergerak ke dalam kehampaan. Setengah bulan kemudian, bayangan hitam satu demi satu melesat ke ruang tersembunyi di bawah tanah ini. Ini semua adalah pembunuh elit sembilan ikrar cabang. Biasanya, mereka mengintai di beberapa ibu kota kekaisaran dan ibu kota kekaisaran besar. Sangat jarang memanggil mereka semua kembali. Tapi kali ini, demi menangkap Ye Yuan, Sadowine benar-benar memanggil mereka kembali. Di antara orang-orang ini, yang terlemah adalah pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala ke-4. Yang kuat bahkan mencapai alam dewa sejati Cakrawala ke-7. Dan kepala cabang sembilan ikrar cabang, Sadowine, adalah pembangkit tenaga super dewa sejati Cakrawala ke-8 untuk memulai. Barisan ini lebih dari cukup untuk menghilangkan ibu kota kekaisaran juga. Bab 1952, Kumpulkan dalam satu gerakan. Yang mulia, untuk apa Anda memanggil kami kembali? Iya, ada begitu banyak yang berkumpul di sembilan cabang sumpah, ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang berteriak-teriak untuk berbicara, jelas sangat bingung dengan tindakan Sadowine. Meskipun sembilan cabang sumpah tampak seperti tempat yang tidak mencolok, kekuatan cabang ini cukup untuk menyapu ibu kota kekaisaran tingkat tinggi. Biasanya, orang-orang ini tersebar di semua tempat. Mengumpulkan semuanya sekaligus, semua orang jelas sangat penasaran. Sadowine melambaikan tangannya dan mengisyaratkan semua orang untuk diam sebelum perlahan berkata, memanggil kalian semua ke sini, secara alami ada hal penting yang harus dilakukan. Sadowine memberikan pengantar tentang situasi Heavenly Eagle. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka mendengarnya. Kota kekaisaran kecil sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Apakah itu asli atau palsu? Itu hanyalah bocah kecil dari alam Dewa Surgawi. Menara Harta Karun Miriat akan mengirim begitu banyak orang untuk datang dan melindunginya. Petik 2 Apa yang kamu tahu? Ye Yuan saat ini adalah pohon uang Miriat Treasure Tower. Mengirim lebih banyak orang untuk melindunginya juga sangat normal. Petik 2 Ruang rahasia kecil di bawah tanah ini sedang merencanakan cara menangani kota Kekaisaran Langit Surgawi. Di dalam manor-manor kota 9 Sumpah Imperial Capital, Yuan Feng saat ini menanggapi pria parubaya yang suram ini di depannya dengan hati-hati. Pria parubaya itu disebut Duan Ye, penguasa menara-menara Harta Karun 5 Cakrawala Besar Imperial Capital, pembangkit tenaga superdewa sejati Cakrawala ke-9. Ini, Tuan Duan Ye, aktivitas licik apa yang ada di dalam penginapan kecil itu? Yuan Feng bertanya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Duan Ye duduk tegak, sedikit minum teh harum, ekspresi mengenang sisa rasa di wajahnya. Tuan Kota Ye mampu bertahan sampai sekarang sebelum bertanya, agak melebihi harapanku. Bukannya Duan ini tidak memberi tahumu, tapi aku takut membuatmu takut. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Duan Ye berkata sambil tersenyum ringan. Murid Yuan Feng mengerut. Dia sudah lama berharap bahwa penginapan kecil-kecil di kota itu tidak biasa. Untuk dapat membuat pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala ke-9 yang perkasa secara pribadi mengarungi City Lord Manor, bagaimana mungkin masalah ini sederhana. Selain itu, bahkan ada tidak kurang dari 20 pembangkit tenaga listrik Real God Realm tahap akhir yang tinggal di City Lord Manor saat ini. Line-up mengerikan semacam ini membuat Yuan Feng tidak bisa tidur nyenyak beberapa hari ini. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Karena sementara ini adalah banyak pembangkit tenaga listrik Real God Realm, mereka bukan milik vaksi yang sama. Seperti, Duan Ye ini adalah master menara-menara harta karun 5 Cakrawala besar Imperial Capital yang memiliki jurisdiksi atas 9 ibu kota kerajaan Sumpah, sementara beberapa orang lainnya, beberapa berasal dari ibu kota kekaisaran besar, beberapa berasal dari beberapa ibu kota kekaisaran tingkat tinggi. Bahkan ada beberapa yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang berasal dari kaisar langit bodi manda lainnya. Hanya saja, siapa yang bisa membuat orang-orang ini berkumpul di sini? Seorang Empyrean. Pembangkit tenaga Empyrean tidak mungkin memobilisasi pembangkit tenaga listrik dewa sejati di begitu banyak tempat juga. Hanya wajah siapa yang begitu besar? Yuan Feng penuh dengan keingin tahuan. Itu sangat mencekiknya beberapa hari ini. Orang-orang ini diam-diam menyelinap ke City Lord Manor dan tidak membuat siapapun waspada. Saat ini, di dalam City Lord Manor, hanya dia sendiri yang mengetahui latar belakang orang-orang ini. Melihat Duan Yi, Yuan Feng menganggupkan kepalanya dengan tegas dan berkata, Tuan Duan, tolong klarifikasi. Duan Yi minum seteguk teh lagi dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, penginapan kecil itu adalah cabang dari gerbang Deat Sol. Jika dugaan saya benar, mungkin ada tidak kurang dari 10 pembangkit tenaga listrik rilem-gat rilem tingkat menengah dan di atas di penginapan itu sekarang. Petik 2. Menghancurkan Yuan Feng bergidik, cangkir teh di tangannya segera jatuh ke tanah. Kulitnya langsung menjadi pucat pasi, dua kaki gemetar tanpa henti. Gerbang Deat Sol, itu adalah nama yang semua orang gemetar ketakutan saat mendengarnya. Dan kekuatan yang menakutkan ini sebenarnya memiliki cabang yang begitu kuat di bawah pemerintahannya. Sudah berapa tahun mereka ada? Juga, berapa banyak orang dan berapa banyak vaksi yang telah mereka singkirkan di bawah tangannya? Pikiran Yuan Feng dalam kekacauan, penuh ketakutan yang tersisa. Tetapi Tuan Duan, Miriat Racer Tower juga tidak akan mau melawan gerbang Deat Sol, kan? Yuan Feng berkata dengan agak tidak yakin. Duan Yi tersenyum dan berkata, Miriat Racer Tower melakukan bisnis. Selama ada keuntungan yang cukup, wajar jika kita mengambil tindakan. Terlebih lagi, golongan ini yang memiliki reputasi terkenal, jadi setiap orang memiliki kewajiban untuk menghukum mereka. Petik 2 Yuan Feng terkejut di dalam hatinya, menjadi lebih ingin tahu tentang orang yang mengendalikannya di belakang ini. Tepat pada saat ini, sosok diam-diam muncul di aula besar. Kedatangan itu membungkuk memberi hormat kepada Duan Yi dan berkata, Tuan Duan, gerbang Deat Sol telah berangkat. Seluruh tubuh Yuan Feng bergetar, tiba-tiba menyadari bahwa pertempuran besar Real Gat Rilem skala besar akan segera dimulai. Duan Yi mengambil waktu untuk minum seteguk teh, perlahan bangkit, dan berkata, Panggil mereka semua, sembilan cabang ikrar gerbang Deat Sol ini telah membawa bencana selama bertahun-tahun dan juga harus dimusnahkan. Orang-orang Deat Sol Get, sekelompok orang pergi ke luar kota dan merobek penyamaran di tubuh mereka. Sadowine menginstruksikan, bersikaplah lebih rendah hati di sepanjang jalan. Jangan mengagetkan rumput dan memperingatkan musuh. Ketika kita mencapai kota kekaisaran Surgawi Elang, kita akan berbaring dan masuk lebih dulu. Mari kita tunggu saat yang tepat untuk bertindak, paham. Petik 2 Iya, Lord Sadowine. Semua orang menerima perintah, semuanya mengoyak di udara. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa setiap aksi dan gerak mereka disurvei. Dan di depan, apa yang menunggu mereka adalah penyergapan yang mengejutkan surga. Parti tersebut saat ini berada di tengah-tengah perjalanan cepat ketika tiba-tiba, beberapa lusin gelombang energi yang mengerikan melewati kekosongan dan menabrak mereka. Gemuruh. Di atas langit, dentuman keras bergema. Yang lemah sebenarnya langsung meledak sampai mati oleh energi mengamuk. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini terlalu mendadak. Semua orang praktis tidak bereaksi tepat waktu. Jauh di atas langit, jeritan sengsara saling terkait. Ekspresi Sadowine langsung menjadi sangat jelek. Mereka disergap. Bagaimana ini mungkin? Itu selalu gerbang jiwa kematian mereka yang menyergap orang. Kapan mereka disergap oleh orang lain sebelumnya? Siapa itu? Keluarlah untuk tuan ini. Melukai orang dengan cara curang, pahlawan macam apa yang kamu anggap? Sadowine meraung dengan marah. Swosh, swosh, swosh. Dengan raungannya ini, lebih dari dua sosok dikelilingi dari segala arah, mengepung parti ini dengan erat di tengah. Ketika Sadowine dan yang lainnya melihat barisan seperti itu, wajah mereka segera menjadi pucat-pucat. Lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik Real God Realm tahap akhir, kekuatan semacam ini sangat keterlaluan untuk didengar. Seorang parubaya di antara mereka bahkan adalah keberadaan dewa sejati Cakrawala ke-9 yang mengerikan. Berurusan dengan sekelompok orang yang melanggengkan setiap kejahatan yang mungkin terjadi dan jahat yang tidak dapat diampuni. Melukai dengan cara curang juga dianggap heroik, bukan? Ekspresi Sadowine berkedip-kedip tanpa henti dan berkata kepada Duanyi dengan tangan terkatup, Kakak ini, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kami hanyalah sekelompok orang yang terburu-buru di sepanjang jalan. Aku ingin tahu apa alasan kalian semua bersembunyi di sini. Petik 2 Duanyi memandang Sadowine dan berkata dengan sedikit senyum, Sadowine, sebagai kepala sembilan cabang sumpah deat Solgat, saya tidak percaya bahwa Anda tidak mengenali penguasa menara ini. Hati Sadowine tenggelam, diam-diam bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana mereka diekspos. Dia secara alami tahu penguasa menara-menara harta karun 5 Cakrawala Agung Imperial Capital yang bermartabat, keberadaan alam dewa sejati Cakrawala ke-9 yang kuat. Sebagai kepala cabang deat Solgat, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Melihat Sadowine tidak berbicara, Duanyi berkata dengan dingin, apakah kamu sangat penasaran mengapa identitasmu akan terungkap? Huhu, biarkan Anda bertemu seseorang, Anda secara alami akan mengerti. Petik 2 Saat dia berkata, sesosok perlahan keluar dari kehampaan. Sadowine melihat ke arah kedatangan. Muridnya mengerut tanpa sadar saat dia berteriak kaget, Ye Yuan. Bab 1953, grup dihancurkan. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Mungkinkah 20 pembangkit tenaga listrik Real God Realm ini semuanya dipanggil oleh Ye Yuan? Bagaimana mungkin hal semacam ini bisa terjadi? Bahkan jika Ye Yuan dapat menyempurnakan pil Sol Driving Dao Fusion, masih tidak mungkin untuk memiliki kekuatan rally yang hebat, bukan? Lupakan bahwa Ye Yuan hanyalah alam dewa surgawi kecil yang lemah, bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean juga tidak mungkin mengumpulkan pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati milik begitu banyak vaksi yang berbeda pada saat yang sama. Lord Sadowine, meskipun ini pertemuan pertama kita, memikirkannya, kamu seharusnya tidak terlalu asing denganku, kan? Ye Yuan memandang Sadowine dan berkata dengan dingin. Ekspresi Sadowine berubah beberapa kali dan berkata dengan suara serius, kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Dia memang sangat tertegun di dalam hatinya saat ini. Terlalu banyak keraguan. Pertama, semua pembunuh gerbang deat Seoul mereka membawa pil obat yang sangat beracun. Begitu misinya gagal, mereka akan bunuh diri. Tetapi teratai hitam di ruang rahasianya tidak menghilang. Itu menunjukkan bahwa kelima orang itu tidak mati. Sebenarnya, bahkan jika orang-orang ini tidak mati, bagaimana mungkin mereka mengiriminya intel ini untuk menyesatkannya? Itu benar-benar tidak mungkin bagi orang-orang gerbang deat Seoul mereka untuk dikendalikan oleh orang-orang. Hanya saja dia tidak tahu bahwa Yeyuan memiliki harta roh empirean tipe jiwa surgawi di tangannya. Yeyuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, pil racun deat Seoul get anda hanya demikian. Bertemu denganku? Bahkan jika mereka ingin mati, mereka juga tidak bisa mati. Adapun mengapa para senior ini bersedia datang membantu saya, itu karena saya masih memiliki identitas lain. Aku adalah ketua penatua Alchemy Celestial Pavilion. Petik 2 Upil Sadowine mengerut, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ketenaran termasyur Alchemy Celestial Pavilion, dia secara alami tahu tentang itu. Kepala Elder Alchemy Celestial Pavilion, konsep macam apa itu? Itu untuk mengatakan bahwa para tetua Alchemy Celestial Pavilion yang sangat tua itu semua harus menundukkan kepala mereka untuk tunduk pada Yeyuan. Para tetua Alchemy Celestial Pavilion, identitas setiap orang jauh lebih tinggi daripada Duanyi, Master Menara Miriat Treasure Tower semacam ini. Oleh karena itu, betapa mulianya identitas Yeyuan. Hanya saja Yeyuan masih belum menerobos ke alam dewa sejati saat ini. Jadi bagaimana caranya dia melakukannya? Bakat Alchemy Dao-nya sebenarnya sangat mengerikan. Meskipun Gerbang Deat Soul mendapat informasi yang baik, Yeyuan dan Empyrean Flutterfeder bertarung dalam alkimia, berita dalam semacam ini, mereka secara alami tidak mengetahuinya. Sadowine menemukan bahwa tindakan Gerbang Deat Soul kali ini hanya mengacaukannya. Atau haruskah dia mengatakan, Gerbang Deat Soul terlalu meremehkan Yeyuan ini? Gerbang Deat Soul menyukai Yeyuan yang mampu menyempurnakan pil Soul Driving Dao Fusion. Itulah mengapa mereka ingin menculiknya. Tapi bagaimana bisa nilai Yeyuan hanya menjadi Soul Driving Dao Fusion pil belaka? Sadowine mengangkat kepalanya ke langit dan menghela nafas panjang sambil berkata, Sebuah kesalahan. Kesalahan besar. Petik 2 Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi niat, menatap Yeyuan saat dia berkata, Yeyuan, kamu berani menghancurkan sembilan cabang janji Deat Soul. Apakah Anda tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Petik 2 Yeyuan menatapnya dan berkata dengan dingin, Tentu saja aku telah mempertimbangkannya, Tapi, bahkan jika aku membiarkanmu pergi, Akankah Gerbang Deat Soulmu membiarkanku pergi? Selain itu, selama sembilan cabang sumpah menguap ke udara tipis, Saya tidak percaya bahwa Gerbang Jiwa Kematian Anda benar-benar berani Mengirim orang untuk datang dan menyentuh saya lagi. Petik 2 Sadowine tertawa terbahak-bahak saat dia mendengarnya dan berkata, Menguap ke udara tipis. Hehehe, apa kamu benar-benar berpikir bahwa hanya berdasarkan orang-orang ini? Kamu bisa membuat kita semua tertinggal. Petik 2 Yeyuan memandang Sadowine dan tersenyum. Dia mengeluarkan ubin kecil. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya menjadi padat. Orang-orang Deat Soul Get mengungkapkan tampilan yang sangat tercengang Saat mereka berteriak kaget, kunci spasial tanpa jejak. Huhu, sepertinya benda ini masih cukup berguna. Dengan ini, kalian semua tidak punya tempat untuk lari lagi, kan? Yeyuan memandang Sadowine dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Wajah Sadowine pucat. Dia akhirnya tahu apa yang disebut terjebak dalam jebakannya sendiri. Harta karun mistik Dewa Sejati yang dulu dia tangani dengan Yeyuan sebenarnya digunakan untuk menghadapinya sekarang. Sebagai pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-8, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Duanyi, melarikan diri di bawah pertempuran yang kacau masih bukan masalah. Tapi sekarang, ruang angkasa langsung dikunci. Bagaimana dia masih bisa lari? Tower Master Duan, senior, hal-hal yang tersisa akan diserahkan kepada kalian. Yeyuan berkata dengan acuh tak acuh dan mundur dari lingkaran pertempuran. Duanyi menganggup dan berkata, Yakinlah, tidak ada yang bisa melarikan diri. Serahkan Sadowine ini padaku. Sisanya harus merepotkan semua orang. Petik 2 Semua orang menjawab, Master Menara Duanyi, yakinlah. Selesai berbicara, domain dunia Duanyi dirilis, segera memberi pihak lain tekanan yang luar biasa. Sadowine mirip dengan menghadapi musuh yang hebat. Dia hanyalah Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Itu masih sedikit terlalu kuat untuk ditandingi dengan Dewa Sejati Cakrawala ke-9 Duanyi. Dua ahli puncak yang hebat bertarung bersama, yang lainnya juga masing-masing menunjukkan kemampuan mereka, mengepung orang-orang yang menekan Gerbang Deat Sol. Orang-orang Deat Sol get sudah disergap sebelumnya, korban mereka banyak. Sekarang, menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik alam Dewa Sejati, bagaimana mereka masih bisa bertahan. Meskipun Gerbang Deat Sol juga memiliki cukup banyak pembangkit tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik di sisi Yeyuan bahkan lebih dari milik mereka. Yeyuan telah lama mengetahui kekuatan cabang Gerbang Deat Sol dari Lusin di sana. Pembangkit tenaga listrik yang dia temukan secara alami tidak biasa-biasa saja. Situasi pertempuran saat ini pada dasarnya adalah 2 lawan 1, atau bahkan situasi 3 lawan 1. Segera, pembangkit tenaga Gerbang Deat Sol itu lenyap satu demi satu. Kekuatan Sadowine memang luar biasa. Dengan mengandalkan cara yang tak terduga dan selalu berubah, dia benar-benar bisa bertahan dengan getir di bawah tangan Duanyi. Tapi itu juga hanya bertahan dengan pahit. Pusat Kekuatan Dewa Sejati Cakrawala ke-9 sudah berdiri di puncak alam Dewa Sejati dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Sadowine dikalahkan juga hanya masalah waktu. Yeyuan melihat pemandangan ini, sedikit kegembiraan melintas di dalam hatinya. Dia mengetahui dari Lusin di sana bahwa 9 cabang ikrar gerbang Deat Sol ini dapat dikatakan telah melakukan kejahatan dan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Cabang ini sudah ada selama beberapa puluh ribu tahun. Dalam periode ini, pembangkit tenaga listrik yang mati di bawah tangan mereka bisa dihitung dalam ratusan ribu. Bahkan ada beberapa kali di mana mereka menghancurkan semua alam Dewa Surgawi dan di atas pembangkit tenaga listrik di ibu kota Kekaisaran dalam semalam. Warga sipil tak berdosa yang tewas di bawah tangan mereka bahkan terlalu banyak untuk disebutkan. Kekuatan bawah tanah semacam ini sama sekali tidak memiliki hati nurani. Di masa lalu, Yeyuan masih belum memahami gerbang Deat Sol dengan baik. Tapi sekarang, mereka memprovokasi dia, jadi mereka harus menanggung amarahnya. Oleh karena itu, dia membuat skema besar, menemukan lebih dari 20 pembangkit tenaga alam Dewa Sejati menangkap cabang ini dalam satu gerakan. Segera, debu mengendap. Seseorang yang sekuat Sadowain juga berubah menjadi abu pada akhirnya di bawah penindasan sarana kuat Duanyi. Sembilan cabang ikrar Deat Sol Get benar-benar dihancurkan untuk selanjutnya. Adapun beberapa pembunuh tingkat Dewa Surgawi, Yeyuan sudah membuat pengaturan. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Sosok Duanyi bergerak, tiba di depan Yeyuan. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, Elder Ye, kami beruntung tidak gagal dalam misi. Sadowain ini juga memang sulit untuk ditangani. Jika Dewa Sejati Cakrawala ke-8 datang, mereka mungkin benar-benar tidak cocok. Petik 2. Yeyuan menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas masalahnya, Master Menara. Juga, untuk semua senior, bantuan hari ini, Ye ini telah mencatatnya. Di masa depan, ketika Ye ini menerobos ke alam Dewa Sejati, pasti akan ada pembayaran yang murah hati. Petik 2. Saat semua orang mendengar, mata mereka berbinar. Tidak peduli betapa hebatnya Yeyuan, dia juga hanyalah Dewa Alkimia bintang 5. Dia tidak banyak membantu mereka. Tapi begitu Yeyuan menerobos ke alam Dewa Sejati, itu benar-benar berbeda. Pil surgawi peringkat 6 tingkat Dewa yang disempurnakan Yeyuan dengan santai akan sangat membantu mereka. Bab 1954, Kewasfadaan. Orang-orang yang hadir semuanya memiliki hubungan yang dalam dengan Yeyuan. Bertahun-tahun di kota Kekaisaran Langit Surgawi, nama Yeyuan telah lama menyebar jauh dan luas. Banyak kekuatan besar jauh dan dekat semua datang untuk menemukan Yeyuan untuk memperbaiki pil obat di masa lalu. Itu juga karena itulah Yeyuan berkenalan dengan beberapa pembangkit tenaga listrik Real God Realm. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi yang dapat meminta Yeyuan secara pribadi untuk memperbaiki pil sudah tidak banyak. Dan kali ini, Yeyuan menemukan beberapa pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati yang dapat diandalkan dan meminjam kekuatan menara harta karun miriat, benar-benar menghilangkan bom waktu yang terkubur di sekitarnya dalam satu pukulan. Inilah yang sangat kuat tentang alkemis. Alkemis itu sendiri mungkin tidak kuat, tapi mereka akan memiliki banyak teman yang kuat. Begitu seseorang memprovokasi mereka, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Selain itu, Yeyuan saat ini adalah kepala Penatua Alchemy Celestial Pavilion. Identitas ini tidak hanya mewakili miriat Treasure Tower tetapi juga perwujudan dari kekuatannya. Menjadi akan mengalahkan sekelompok monster tua dan menjadi kepala tetua Alchemy Celestial Pavilion, tidak ada yang akan meragukan kekuatan Yeyuan. Duan Yi tersenyum dan berkata, Penatua Ye terlalu sopan. Saya menyelidikinya sekarang, Sadoine ini memiliki cukup banyak barang bagus padanya. Melenyapkannya, kami juga mendapat banyak manfaat. Petik 2 Nine Pledge Brand menjarah cukup banyak harta karun alam beberapa tahun ini. Sebagian besar dari mereka semua ada di pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati ini. Benar-benar memusnahkan mereka kali ini, alam dewa sejati ini secara alami dapat memperoleh manfaat yang cukup besar. Yeyuan telah lama berjanji kepada mereka bahwa hal-hal ini, dia tidak akan mengambil satu sen pun, semuanya diberikan kepada pembangkit tenaga listrik dewa sejati ini. Huhu, inilah yang pantas didapatkan semua orang. Ye ini tahu bahwa dengan menyerang gerbang deat Seoul, semua orang juga menanggung tekanan yang signifikan. Jadi kali ini, Ye ini juga berusaha untuk melakukan sesuatu dengan bersih. Setelah hari ini, harap semua orang tetap tutup mulut. Anggap saja karena tidak ada yang terjadi. Adapun setelah insiden ini, Ye ini akan memikul tanggung jawab sendiri. Yeyuan menangkupkan tinjunya dan berkata kepada semua orang. Setiap orang memiliki ekspresi yang sedikit muram, semua diam-diam mendesah bahwa Yeyuan cukup setia. Mengenai kekuatan gerbang deat Seoul, mereka terlalu jelas. Alasan mengapa mereka berani mengambil tindakan terhadap gerbang deat Seoul terutama karena rencana Yeyuan tanpa cacat. Gerbang deat Seoul tidak akan tahu bahwa mereka menghancurkan salah satu cabang mereka. Jika benar-benar diketahui bahwa mereka melakukannya, tidak peduli berapa banyak nyawa yang mereka miliki, itu juga tidak akan cukup bagi gerbang deat Seoul untuk membalas dendam. Secara langsung memusnahkan cabang gerbang deat Seoul yang begitu kuat, implikasi dari masalah ini sangat besar. Tindakan deat Seoul get sesudahnya sulit diprediksi. Orang lain, mereka mungkin tidak bisa menyelidiki. Tapi orang pertama yang menanggung beban itu secara alami adalah Yeyuan. Jika gerbang deat Seoul benar-benar melakukan pukulan ganas terhadap Yeyuan, dia pasti akan sulit untuk menangkisnya. Hanya saja Yeyuan mengambil pendekatan yang tidak biasa dan menangkap sembilan cabang ikrar dalam satu gerakan. Ini akan memberikan gerbang deat Seoul kejutan yang luar biasa dan membuat mereka tidak berani bertindak gegabuh terhadapnya. Sebuah cabang sedang dibasmi, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya pada gerbang deat Seoul. Duanyi menangkupkan tinjunya ke arah Yeyuan dan berkata, moralitas tinggi penatua Yeyuan mencapai awan, kami sudah lama mendengarnya. Masalah gerbang deat Seoul ini, kami juga tidak akan munafik. Kami memang takut akan balas dendam mereka. Hanya dengan cara ini, perselisihan elder Yey dan deat Seoul get akan dianggap disemai. Lebih baik sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Petik 2 Yeyuan menganggup dan berkata, tenang, Yey ini memiliki nilai di hatiku. Duanyi menganggupkan kepalanya dan berkata, sekarang sudah beres, kita masing-masing akan pergi. Di masa depan, jika penatua Yey memiliki tugas apapun, jangan ragu untuk mengajar kami. Petik 2 Selesai berbicara, semua orang bubar sendiri. Kembali ke Heavenly Eagle, Yeyuan memerintahkan Zhuosuji untuk mengeksekusi 5 pembunuh deat Seoul get di depan umum, untuk mengadakan upacara peringatan bagi warga sipil yang meninggal sia-sia. Menuju ini, warga sipil secara alami bertepuk tangan dengan gembira. Di kota, ada sorak-sorai di mana-mana. Dukungan rakyat terhadap Yeyuan bahkan mencapai puncaknya. Berita tentang 9 cabang sumpah dihancurkan mencapai gerbang deat Seoul dengan sangat cepat. Di dalam City Lord Manor di ibu kota Kekaisaran Besar, seorang pria berbaju hitam berlutut di depan seorang pria parubaya dengan pakaian mewah. Pria parubaya ini memiliki aura yang dalam dan mengesankan, bahkan lebih tak terduga daripada pembangkit tenaga listrik real God Realm. Orang ini secara mengejutkan adalah pembangkit tenaga listrik realem Empyrean. Tidak ada yang menyangka bahwa tuan kota ini sebenarnya adalah anggota gerbang deat Seoul. Pria berpakaian hitam itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar saat dia berkata, Lord Gluderain, kekuatan 9 cabang sumpah berada di dekat puncak di antara berbagai cabang utama. Cabang yang dihancurkan adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi gerbang deat Seoul kami. Kita harus melenyapkan Yeyuan ini. Petik 2. 9 cabang sumpah adalah wilayah yang dia pimpin. 9 cabang sumpah dihancurkan secara diam-diam membuatnya sangat khawatir dan marah. Mereka khawatir, mempertanyakan kekuatan macam apa yang benar-benar akan menghancurkan 9 cabang sumpah tanpa suara. Kemarahan adalah bahwa masalah ini merupakan provokasi besar ke gerbang deat Seoul mereka. Pria parubaya itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tapi ekspresinya tampak sangat tenang dan dia hanya berkata dengan tenang, masalah ini berakhir di sini. Orang berpakaian hitam itu gemetar di sekujur tubuh, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia berkata, Lord Gluderain, jatuhkan. Menjatuhkannya begitu saja, 9 cabang ikrar memiliki lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Rilem Dewa Sejati. Petik 2. Pusat kekuatan Real God Rilem adalah tulang punggung keberadaan vaksi manapun. Waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk merawat pembangkit tenaga listrik Real God Rilem benar-benar tak terbayangkan. Kecuali jika itu adalah jenius tak tertandingi dari Kaisar Langit Bodimanda, jika tidak, ingin mencapai Dewa Sejati Alam ini, itu membutuhkan setidaknya beberapa puluh ribu, bahkan beberapa ratus ribu tahun. Lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Real God Rilem ditambahkan bersama, seberapa besar kerugian gerbang deat soul. Itu tidak dapat diukur. Orang berpakaian hitam ini ingin memakan daging Ye Yuan mentah sekarang. Tapi Lord Bluedrain mengatakan untuk menghentikan masalah ini. Bluedrain berkata dengan dingin, masalah ini, saya sudah melaporkannya ke atasan. Mereka juga bilang soal ini, memang intel kita yang salah. Faksi di belakang Ye Yuan mungkin kuat sampai kita tidak bisa membayangkannya. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Jika tidak, implikasinya terlalu besar. Petik 2. Orang berpakaian hitam memiliki ekspresi kengganan saat dia berkata, lupakan dewa sejati tahap awal itu, tetapi sembilan cabang sumpah memiliki dewa sejati cakrawala ke-8, dua dewa sejati cakrawala ke-7, dan lima dewa cakrawala ke-6. Mungkinkah, mereka mati sia-sia? Petik 2. Gerbang deat soul kami adalah pohon tinggi yang menangkap angin untuk memulai. Kekuatan utama yang mengamati kita tidak sedikit. Jika orang pergi, mereka bisa dipersiapkan kembali. Tapi begitu implikasinya menjadi terlalu besar, itu akan mengguncang seluruh fondasi gerbang deat soul. Bisakah Anda memikul tanggung jawab? Blue Drain berkata dengan suara serius. Orang berpakaian hitam itu gemetar dan tidak bisa menahan untuk terdiam. Blue Drain melanjutkan, mampu menghancurkan cabang tingkat tinggi tanpa suara, pikirkanlah seberapa kuat-kekuatan yang dibutuhkannya. Sebelum menyelidiki vaksi di belakang yeyuan dengan jelas, Anda tidak boleh menyentuhnya. Mengerti. Petik 2. Memusnahkan sarang cabang dan membasmi seluruh cabang, tingkat kesulitan keduanya tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama. Dalam sejarah gerbang deat soul, ada banyak waktu ketika cabang-cabang terbuka dan musnah. Hanya saja sarana gerbang deat soul sangat berpengalaman. Bahkan jika sarangnya dimusnahkan, hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik yang dimusnahkan. Bahkan jika mereka dimusnahkan, hanya ada satu atau dua, bahkan mungkin tiga atau empat. Tapi kali ini, lebih dari sepuluh pembangkit tenaga dewa sejati semuanya musnah. Bahkan tidak ada satupun pembunuh alam dewa surgawi yang lolos. Sebuah vaksi yang mampu mencapai ini, seseorang bahkan tidak dapat menemukan lebih dari beberapa di seluruh dunia surga. Selanjutnya, pertempuran ini tidak memiliki jejak atau firasat apapun. Bagaimana sadoain mereka semua mati, tidak ada yang tahu tentang itu. Cara menakutkan semacam ini, bahkan Blu Drain merasa ketakutan memikirkannya. Terus mencari masalah dengan Ye Yuan. Apa bedanya dengan berpacaran dengan kematian? Bab 1955, Pil Bintang 6 Vena Di dalam taman, seorang pria tua dan seorang pria muda duduk berhadapan saling berhadapan, mengobrol dengan gembira. Hahaha, benar-benar layak menjadi anak kaisar yang mengatasi. Tidak melihat Anda selama beberapa ratus tahun, tidak menyangka bahwa Anda sudah menjadi anggota generasi saya. Kecepatan kultivasi ini benar-benar menakutkan. Petik 2. Huhu, hanya saja ada beberapa pertemuan kebetulan beberapa tahun ini. Sebaliknya, tidak melihat selama beberapa abad, keanggunan senior tetap seperti sebelumnya. Petik 2. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mengolok-olok orang tua ini? Terakhir kali, lelaki tua ini menderita kehilangan vitalitas yang sangat besar. Melalui beberapa tahun penyembuhan dan istirahat ini, ditambah dengan mengeluarkan obat-obatan roh yang tak terhitung jumlahnya, saya hampir tidak berhasil memulihkan beberapa kehidupan. Petik 2. Pemuda itu tersenyum dan berkata, karena itu, bukankah saya di sini? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, beberapa vitalitas bisa pulih dalam seribu tahun. Jadi, Anda tidak perlu melakukan perjalanan ini. Petik 2. Pemuda itu berkata, junior menerima kebaikan besar dari senior. Datang ke sini kali ini, untuk mengobati penyakit senior sekali dan untuk selamanya. Petik 2. Orang tua itu terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata dengan heran, mungkinkah kamu sudah menyentuh ambang itu? Pemuda itu tersenyum sedikit sambil mengangguk. Ketika lelaki tua itu melihat situasinya, dia sangat gembira. Pria tua dan pemuda ini tepatnya adalah pavilion rahasia mendalam pavilion rahasia kota kekaisaran cahaya ekstrim, Jian Hongqiao, dan Ye Yuan. Setelah badai gerbang Deat Seoul, Ye Yuan meletakkan banyak rencana darurat di elang surgawi, tetapi gerbang Deat Seoul tidak bergerak. Hari-hari ini, Ye Yuan merasa bahwa dia sudah mencapai kemacetan dan akan segera menembus peringkat 6, jadi dia berpikir untuk datang mencari Jian Hongqiao. Metode kultivasi tingkat ke-6 dari kanon langit kekacauan Ye Yuan akan disimpulkan sepenuhnya segera. Setelah disimpulkan sepenuhnya, Ye Yuan akan bisa melangkah ke alam besar berikutnya. Oleh karena itu, setelah Ye Yuan membuat pengaturan untuk urusan Heavenly Eagle, dia bergegas ke kota kekaisaran cahaya ekstrim. Melihat Jian Hongqiao lagi, Ye Yuan tidak memiliki perasaan laut sedalam itu seperti dulu lagi. Ye Yuan saat ini, tubuhnya yang berdaging sudah menembus ke peringkat 6. Kekuatannya bahkan bisa mengalahkan Dewa Sejati Cakrawala ke-2. Dia tahu dengan satu pandangan bahwa Jian Hongqiao berada di alam Dewa Sejati sebelum menderita reaksi surgawi Dao. Heh, kata-kata ini juga sedikit terlalu sombong, kan? Berapa banyak Dewa Surgawi ke-9 yang menghabiskan beberapa puluh ribu tahun ketika terjebak di hadapan alam Dewa Sejati. Bahkan jika bakat anda luar biasa, tanpa beberapa dekade atau beberapa abad, juga sulit untuk ditembus, bukan? Jian Chen berkata dengan jijik. Sejak melihat Ye Yuan, ekspresi Jian Chen sangat rumit. Saat itu, ketika Ye Yuan tiba di kota kekaisaran cahaya ekstrim, dia hanyalah pembangkit tenaga listrik Dewa Alam tingkat awal. Tuannya menyianyiakan esensinya untuk surgawi untuk Ye Yuan, dia agak meremehkan di dalam hatinya, merasa bahwa keputusan guru sama sekali tidak sepadan. Umur panjang Jian Hongqiao menderita kerugian besar dan sudah tidak punya banyak waktu untuk hidup. Esensi yang hilang mudah ditebus, tetapi umur panjang yang hilang sulit untuk ditebus lagi. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan hanya menggunakan beberapa ratus tahun yang singkat dan sudah mencapai Dewa Sejati Cakrawala ke-9, sudah menyusulnya dalam hal ranah budidaya. Jian Chen merasakan emosi lain yang berbeda di dalam hatinya. Mendengar ini, Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Jian Hongqiao memandang Jian Chen dengan tatapan penuh arti dan berkata sambil tersenyum, Chen R, kekuatan visualmu belum ada. Kemegahan Little Friend Ye menyatu di dalam, kulit seperti lemak membekut. Satu penampilannya berubah secara drastis. Dia sudah membudidayakan tubuh emas transformasi ke-6. Oleh karena itu, itulah mengapa guru memanggilnya sebagai anggota generasi saya. Petik 2. Ketika Jian Chen mendengar itu, muridnya mengerut. Tapi kata-kata Jian Hongqiao berikut ini membuatnya semakin terkejut. Jian Hongqiao melihat ke arah Ye Yuan, sambil berkata, Situasi teman kecil Ye sangat mirip dengan tubuh emas transformasi ke-6 sempurna yang legendaris. Bertanya-tanya apakah orang tua ini menebak dengan benar. Petik 2. Ye Yuan juga memiliki ekspresi heran dari apa yang dikatakan Jian Hongqiao dan segera tersenyum pahit dan berkata, senior benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kamu tepat sasaran. Petik 2. Jian Hongqiao terlihat puas, mengelus janggutnya, dan tersenyum sambil berkata, Huhu, lelaki tua ini telah melatih sepasang mata ini sepanjang hidupku. Meskipun saya tidak dapat menyimpulkan takdir Anda, beberapa hal tidak dapat disembunyikan. Petik 2. Ye Yuan juga mendecahkan lidahnya dengan heran ketika dia mendengar itu dan berkata dengan kepalan tangan, senior memiliki pemandangan misterius. Ye Yuan mengagumi. Jian Chen sangat terkejut sampai dia tidak bisa berbicara di sampingnya. Tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, itu adalah eksistensi legendaris di antara tubuh yang mengolah seniman bela diri, kekuatannya sangat tangguh. Dia tidak menyangka itu benar-benar muncul di Ye Yuan. Apa yang tidak pernah dia pikirkan adalah bahwa Ye Yuan benar-benar melangkah ke peringkat 6 dengan sangat cepat. Memiliki tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, itu adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 6 asli. Dia telah terjebak di Ninfirmamen Celestial Goditi karena Dewa Tahu sudah berapa tahun, tapi dia tidak dapat menyentuh kemacetan itu dari awal sampai akhir. Sebaliknya, perbedaannya dengan Ye Yuan terlalu besar. Huh, jadi bagaimana jika itu tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna? Mengesampingkan bahwa dia belum menerobos ke alam dewa sejati, bahkan jika dia benar-benar menerobos, bagaimana dia bisa menyempurnakan pil 6 venastelar dalam waktu singkat? Dan bagaimana siksaan balasan guru dapat dihilangkan? Kata Jian Chen dengan mendengus dingin. Alis Jian Hongqiao berkerut, dan dia memarahi, penghinaan. Chen R, di dunia seni bela diri, kekuatan adalah yang tertinggi. Karena Ye Yuan sudah menjadi anggota generasiku, bagaimana mungkin sekarang giliranmu menjadi kurang ajar? Petik 2 Tapi alis Ye Yuan terangkat ketika dia mendengar itu dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang serius. Saudara Jian Chen lebih tua dariku. Selanjutnya, dia sudah mengkhawatirkan tubuh senior. Huhu, apalagi, dia juga akan menjadi anggota generasi kita tidak lama lagi. Petik 2 Saat dia berkata, Ye Yuan mengambil sebuah botol obat kecil dan memberikannya kepada Jian Chen, sambil berkata sambil tersenyum, Saudara Jian Chen, ini adalah pil langit biru langit Sun Moon yang Ye ini perbaiki. Mohon menerimanya. Ye ini menerima kebaikan besar senior dan tidak ada yang membalasnya. Pil obat ini, anggap saja sebagai sesuatu yang menarik. Petik 2 Dengan miriat Racer Tower sebagai pendukungnya, Ye Yuan secara alami tidak kekurangan obat-obatan roh sekarang. Memperbaiki beberapa Pil Sun Moon Azureskai lainnya secara alami tidak sulit. Hanya saja, Pil Sun Moon Azureskai di Ye Yuan juga tidak banyak. Bagaimanapun, tingkat obat-obatan roh ini, Menara Harta Karun Miriat juga tidak mungkin bisa memasok tanpa henti. Adapun Jian Hong Kiao, Ye Yuan sangat bersyukur di dalam hatinya. Jika bukan karena dia melakukan upaya keras untuk menyimpulkan keberadaan White Light, dia mungkin akan menyimpan keluhan sepanjang hidupnya. Ye Yuan secara alami dapat mengatakan bahwa Jian Chen adalah murid yang paling dihargai Jian Hong Kiao. Jian Chen ini jelas terjebak di alam dewa surgawi selama bertahun-tahun dan tidak dapat menerobos selama ini, itulah mengapa kebencian lahir di dalam hatinya. Oleh karena itu, itulah mengapa Ye Yuan akan memberinya pil obat yang sangat berharga. Ketika guru dan murid Jian Hong Kiao mendengar ini, mereka segera memiliki wajah kosong. Jian Chen menerima botol obat agak kaku dan secara naluriah menenggelamkan segumpal akal surgawi untuk diperiksa, seluruh orangnya segera berubah menjadi batu. Tingkat Dewa Roh Vefas. Aku, apa aku salah melihat? Petik 2. Ketika Jian Chen berbicara, bahkan lidahnya tidak lurus lagi. Dia menenggelamkan gumpalan tingkat surgawi untuk diperiksa sekali lagi, hasil yang diperoleh masih tingkat Dewa Roh yang luas. Pil Dewa Roh yang sangat besar, yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam kehidupan ini, apalagi berbicara tentang pil langit Sun Mun Azure tingkat Dewa yang sangat besar. Pada saat ini, seluruh pikirannya menjadi kosong, sama sekali tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya tahu bahwa dia tampaknya telah mendapatkan jackpot. Mendengar kata-kata Jian Chen, bahkan jika Jian Hong Kiao sangat berpengetahuan dan berpengalaman, mulutnya tidak menutup untuk waktu yang lama. El Little Friend Ye, ini, pil obat ini terlalu berharga. Jian Chen tidak bisa menerimanya. Petik 2. Ketika Jian Chen mendengar itu, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Wajahnya penuh kengganan untuk melepaskannya, tapi botol obat kecil di tangannya digenggam lebih erat. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, senior tidak harus seperti ini. Mata Ye Yuan ini, seribu, bahkan sepuluh ribu pil surgawi Roh yang sangat besar juga tidak sepenting kehidupan seorang saudara. Saudara Jian Chen membutuhkan ini sekarang, jadi biarkan dia menerimanya. Selain itu, pil bintang enam vena yang disebutkan oleh saudara Jian Chen barusan, pil obat apa itu? Petik 2. Bab 1956, asal pil rilem. Jian Hongqiao telah lama melihat bahwa Ye Yuan pasti akan membalas kebaikannya, tapi dia juga tidak menyangka bahwa saat Ye Yuan bergerak, itu adalah hadiah yang sangat berharga. Dan ini hanya sedikit menarik dari apa yang dikatakan Ye Yuan. Pil Sun Moon Azure Sky Spirit kelas dewa yang luas, nilainya cukup untuk menyamai kota kekaisaran. Ini karena Pil Sun Moon Azure Sky Spirit kelas dewa yang sangat besar dapat menciptakan pembangkit tenaga listrik rilem dewa sejati dengan hampir pasti. Apakah kota kekaisaran memiliki alam dewa sejati? Pentingnya pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati, semua orang di seluruh dunia surga tahu tentang itu. Jadi bagaimana bisa Jian Hongqiao tidak tahu? Hadiah Ye Yuan ini terlalu besar. Jian Hongqiao menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil menghela nafas, apa yang kuberikan padamu adalah melon, tapi yang kau bayar adalah batu giyok yang berharga. Teman kecil kamu, hadiahmu ini terlalu berat. Lupakan, karena itu niat baik teman kecil Ye, Chen R, terima saja. Petik 2. Seluruh tubuh Jian Chen bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dengan pil obat peringkat surgawi ini, terobosannya ke alam dewa sejati sudah dekat. Alis Jian Hongqiao berkerut dan dia berkata dengan suara serius, bingung untuk apa. Mengapa kamu tidak datang untuk menunjukkan rasa hormatmu pada Little Friend Ye? Petik 2. Jian Chen kaget bangun dan buru-buru datang ke depan Ye Yuan. Berlutut dengan keras, dia berkata, Jian Chen berterima kasih kepada Saudara Ye, kebaikan ini tidak akan pernah terlupakan. Ye Yuan buru-buru membantu Jian Chen berdiri dan berkata sambil tersenyum, Saudara Jian Chen terlalu menganggapku sebagai orang asing. Hanya pil obat? Bukan apa-apa. Mungkin, Saudara Jian Chen sudah terlalu tidak sabar untuk menunggu dan ingin pergi dalam pengasingan tertutup. Cepatlah. Petik 2. Jian Chen terlihat malu dan malu. Dia masih mengejek Ye Yuan dengan segala cara sekarang. Pada akhirnya, dengan menoleh, Ye Yuan memberikan hadiah sebesar itu. Dia melirik Jian Hongqiao dengan agak takut-takut, Jian Hongqiao menarik wajah panjangnya dan berkata dengan tergesa-gesa, Lanjutkan. Jian Chen mirip dengan diberikan amnesti, buru-buru mengambil cuti. Kedua orang itu duduk sebelum Jian Hongqiao perlahan membuka mulutnya dan berkata, Anggota keluarga Jianku dapat dikatakan berjalan di tepi pisau saat meramal Dao Surgawi. Serangan balik secara alami juga tidak bisa dihindari. Kemampuan leluhur terhubung ke langit dan menembus bumi, bukan itu yang bisa kita bayangkan. Dia pernah menemukan leluhur obat dan membuat pil obat unik keluarga Jian saya bersama dengan leluhur obat, yang dapat bertahan dari serangan balik. The Six Veins Stellar Pil adalah salah satunya. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tiba-tiba tersadar. Bagi anggota keluarga Jian, menderita reaksi surgawi Dao seperti makan makanan biasa. Yang berbeda hanyalah tingkat reaksi. Mengobati rasa sakit akibat serangan balik dengan pil obat, ini jelas merupakan pilihan yang cukup bagus. Tapi, mendengar kata-kata Jian Hongqiao, Ye Yuan juga penasaran di dalam hatinya. Sosok macam apa itu Medisin Ancestor? Dia sudah setengah kaki melangkah ke alam leluhur, dan dia adalah bakat yang berbeda di antara Kaisar Surgawi Transcendent. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi sebenarnya bisa membujuknya untuk mengambil tindakan dan mengembangkan serangkaian pil obat untuk keluarga Jian. Wajah ini bukanlah jenis yang besar biasa. Tapi level karakter itu masih terlalu jauh dari Ye Yuan saat ini. Karena ada enam fenastelar pil, lalu mengapa senior dibuang ke kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim ini? Ye Yuan tidak bisa menahan untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Hongqiao menghela nafas dan berkata, teman kecil Ye tidak tahu ini, tapi pil bintang ini adalah jenis yang paling sulit untuk disaring di antara semua pil obat. Ini sebanding dengan pil obat level 9. Ibu Kota Kekaisaran Besar Keberuntungan Ekstrim tempat lelaki tua ini berada, tidak ada yang bisa menyempurnakannya sama sekali. Saat itu, reaksi Heavenly Dao yang diderita orang tua ini terlalu parah. Jika bukan karena tuan kota yang menganugerahkan pil awan ungu bulan cerah, lelaki tua ini sudah lama meninggal. Hanya saja pil Bright Moon Purple Cloud jauh terlalu kurang dibandingkan dengan Six Vein Stellar Pil. Terlebih lagi, kualitasnya tidak tinggi. Itulah mengapa lelaki tua ini bertahan dengan nafas sekarat sampai hari ini. Petik 2. Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti saat mendengar itu. Sebuah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati yang ditinggikan benar-benar berakhir di kota Kekaisaran Kecil yang kecil, Jian Hongqiao mungkin juga tidak pasrah dengan itu di dalam hatinya, kan? Senior, karena memang begitu, bisakah Anda meminjamkan formula pil Six Vein Stellar Pil untuk saya lihat? Kata Ye Yuan. Jian Hongqiao tersenyum pahit dan berkata, Keluarga Jianku mempelajari daur ramalan, mereka yang ahli dalam penyulingan pil adalah minoritas. Yang berhasil bahkan hanya sedikit. Selanjutnya, formula pil Six Vein Stellar Pil ini adalah resep rahasia khusus keluarga Jian saya. Hanya ada formula pil di ibu kota Kekaisaran yang besar, tapi orang tua ini tidak mengetahuinya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, Karena itu masalahnya, maka Ye Yuan akan mengikuti senior dan melakukan perjalanan ke ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim. Jian Hongqiao sangat gembira saat mendengarnya dan berkata dengan gelisah, Benarkah? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika bukan karena senior meramal nasibku dengan resiko kematian, kakakku sepertinya akan sangat sulit untuk diselamatkan. Hanya melakukan perjalanan ke ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim, itu bukan masalah besar. Petik 2. Jian Hongqiao menganggup dan berkata, Kalau begitu, aku harus merepotkan teman kecil Ye untuk melakukan perjalanan ini. Anda pergi ke pengasingan tertutup untuk beberapa waktu di kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim. Setelah Anda menerobos ke alam dewa sejati, kami akan berangkat ke ibu kota Kekaisaran Keberuntungan Besar. Petik 2. Di dalam ruang tersembunyi, mata Ye Yuan terpejam dan tenggelam dalam pikirannya, alisnya terkunci rapat. Kalau terus begini, bukankah laut surgawi keosku akan lenyap sepenuhnya dan menjadi pil kecil? Mengenai hasil akhir yang dia simpulkan, Ye Yuan juga tidak bisa berkata-kata. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat memahami Chaos Heaven Spun Canon lebih dan lebih, meskipun ini adalah metode kultivasi yang dia simpulkan sendiri. Ketika orang lain mencapai alam dewa sejati, dunia kecil di dalam tubuh mereka sudah sangat luas, dan bahkan sudah mulai mengembangkan kehidupan. Tapi untuknya, laut surgawinya menjadi lebih kecil dan lebih kecil, dan esensi surgawi kekacauannya menjadi semakin kental. Pada tingkat hasil pemotongan saat ini, Ye Yuan harus memadatkan laut surgawi ini menjadi pil kecil setelah peringkat 6. Hanya saja pada titik ini, Ye Yuan tidak punya jalan keluar lagi. Lebih jauh lagi, sampai titik ini, meskipun wilayahnya sangat berbeda dari yang lain, dalam hal kekuatan, dia melemparkan orang-orang di alam yang sama beberapa jalan di belakang. Sepertinya tidak ada salahnya. Lupakan, kayunya sudah dibuat menjadi perahu, ikutilah terus. Saya ingin melihat kemana arah jalan ini pada akhirnya. Karena saya harus memampatkan laut surgawi hingga batasnya dan menjadi pil demi peringkat 6, saya akan menyebutnya alam pil asal. Petik 2 Metode budidaya sudah terbentuk, Ye Yuan tidak ragu lagi, langsung menelan beberapa pil obat dan mulai menyerang kemacetan. Gemuruh Esensi surgawi kekacauan di laut surgawi Ye Yuan tampak seperti batu kilangan, perlahan berputar. Esensi surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalam, seperti biji penggiling. Batu kilangan itu menjadi semakin kecil, semakin kecil. Tanda surgawi biru itu juga menyatu ke batu kilangan terus-menerus. Ruang internal area dan Tian Ye Yuan sedang dikompresi sedikit demi sedikit. Uh! Ye Yuan mengerang teredam, merasakan sakit bengkak yang hebat di daerah perutnya. Namun, Ye Yuan tahu bahwa ini masih jauh dari akhir. Ingin mengompres esensi surgawi kekacauan, energi yang dibutuhkan sangat mengerikan. Untungnya, Ye Yuan sudah lama siap, memurnikan sejumlah besar pil surgawi roh untuk digunakan untuk menerobos. Ye Yuan hanya merasa seperti daerah dan Tiannya hampir meledak. Untungnya, tubuh fisik Ye Yuan telah mencapai alam kesempurnaan sejak lama. Beberapa rasa sakit tidak ada artinya baginya. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, sambaran petir tiba-tiba melintas di dalam ruang interior Ye Yuan. Esensi surgawi kekacauan menghilang sepenuhnya. Dan di dalam ruang interior Ye Yuan, hanya ada sedikit pil asal kecil yang tersisa. Itu hanya sebesar kepalan tangan. Huh! Ye Yuan perlahan menghela nafas lega. Akhirnya, dia melangkah ke origen pil rilem. Ye Yuan berusaha untuk memobilisasi esensi surgawi di dalam tubuhnya dan tiba-tiba melontarkan pukulan. Bang! Ruangan tersembunyi ini langsung meledak, berubah menjadi debu. Untungnya, tempat Ye Yuan berada adalah tempat Jian Hongqiao secara khusus terbuka untuknya. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Bab 1957, Peramal Nebula Tuan, saya akhirnya berhasil menembus alam dewa sejati. Aku bisa membawamu kembali ke ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim. Petik 2 Jian Chen bergegas ke pavilion rahasia mendalam dengan tampilan bersemangat, sangat gelisah seperti anak kecil. Tetapi saat dia masuk, dia menemukan bahwa tuannya di sini sebenarnya punya tamu. Tamu ini tidak lain adalah Ye Yuan. Ye Yuan memandang Jian Chen dan berkata sambil tersenyum, Selamat, Saudara Jian Chen. Jian Hongqiao juga tersenyum dan berkata, Karena kamu menerobos, maka kemasi barang-barangmu. Berangkat bersama kami besok. Petik 2 Tapi Jian Chen berdiri di sana dengan linglung, menatap Ye Yuan dengan tatapan heran. Kamu, kamu juga menerobos. Jian Chen berkata dengan tidak percaya. Jian Hongqiao berkata, Ye Yuan sudah menerobos cukup lama. Jika bukan karena menunggunya, kita sudah lama pergi. Petik 2 Jian Chen terlihat keheranan. Akumulasi Ye Yuan seharusnya jauh darinya. Mengapa dia menerobos jauh lebih cepat darinya? Meskipun ada Sun Moon Azure Sky Pill, itu juga tidak sejauh ini, bukan? Dengan Jian Chen keluar dari pengasingan, ketiga orang itu melangkah ke jalan yang menuju ke ibu kota kekaisaran keberuntungan besar. Keturunan rahasia mendalam Kaisar Surgawi tampaknya tidak memiliki wilayah tetap. Mereka cenderung menempati kota atau bahkan di bawah pemerintahan Kaisar Surgawi lainnya. Tapi kota ini seperti negara di dalam negara, tidak ada yang bisa mengelolanya. Sama seperti kota kerajaan cahaya ekstrim, meskipun itu hanya kota kecil kekaisaran, bahkan ibu kota kekaisaran, ibu kota kekaisaran yang besar, atau bahkan Kaisar Langit Bodimanda, tidak pernah mempertanyakan urusan mereka juga. Keberuntungan ekstrim Great Imperial Capital juga sama. Keluarga Jian yang menempati tanah kota sepertinya demi mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Keberadaan mereka agak mirip dengan harta karun Kaisar Surgawi, tetapi juga agak berbeda. Secara keseluruhan, keluarga Jian sangat kuat, kuat sampai tidak ada yang berani memprovokasi. Seiring dengan peningkatan kekuatan, Ye Yuan juga bisa semakin merasakan kekuatan dan pengaruh keluarga Jian. Ini adalah ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim. Benar-benar mengesankan, saya sepertinya bisa merasakan bahwa udara beriak dengan aura misterius dan tak terduga. Seolah-olah tenggelam dalam lautan bintang yang luas. MN, mengapa saya merasa seperti seluruh kota bergerak? Alis Ye Yuan tiba-tiba berkerut saat dia berteriak karena terkejut. Itu juga pertama kalinya Jian Chen datang. Wajahnya penuh kesungguhan seolah sedang naik haji. Jian Hongqiao menganggup dan berkata, teman kecil Ye memang luar biasa. Dikatakan bahwa setiap ibu kota kekaisaran yang besar memiliki formasi arai yang diatur oleh rahasia mendalam leluhur dengan kemampuan surgawi yang hebat. Setiap rumah di kota, setiap jalan, semuanya diam-diam berisi dao yang berfungsi dari siklus peredaran bintang. Ini adalah formasi arai yang sangat besar. Jadi selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung banyaknya, orang datang dan pergi, tetapi penataan di kota tidak pernah berubah sebelumnya tetapi juga selalu berputar. Tapi terletak di dalam, tidak ada yang bisa mendeteksinya sama sekali. Aku tidak menyangka teman kecil Ye mendeteksinya saat kita memasuki kota. Petik 2. Pikiran Ye Yuan terbawa saat dia mendengarkan. Nasib baik rahasia mendalam kaisar surgawi sangat besar. Kekuatan dari kemampuannya sangat fantastis. Berputar siklus peredaran darah bintang dengan ibu kota kekaisaran yang besar, meramal dao surgawi. Cara semacam ini tidak bisa dibayangkan. Impresif. Benar-benar mengesankan. Suatu hari, Ye ini benar-benar ingin bertemu dengan rahasia mendalam kaisar surgawi. Ye Yuan berseru dengan kagum. Jian Hongqiao tersenyum dan berkata, jika itu orang lain, saya pasti akan menertawakannya karena terlalu sombong. Tapi kamu, huhu, mungkin ada kesempatan ini di masa depan. Petik 2. Kaisar mengatasi aura, kemungkinan menjadi pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi sangat tinggi. Begitu dia menjadi kaisar surgawi, maka dia akan menjadi seseorang dari generasi yang sama dengan rahasia mendalam kaisar surgawi. Mungkin benar-benar ada kesempatan. Tentu saja, dia juga hanya punya kesempatan. Rahasia mendalam kaisar surgawi berbeda dari kaisar surgawi biasa. Pada levelnya, memusnahkan kaisar surgawi dengan lambayan tangannya juga normal. Yo, bukankah ini penatua Hongqiao? Saya bertanya-tanya mengapa burung gagak di halaman terus berkicau hari ini. Ternyata penatua Hongqiao telah kembali. Hahaha. Saat mereka berbicara, beberapa orang berkerumun di sekitar seorang pemuda saat mereka berjalan. Alis Jian Hongqiao berkerut dan dia berkata, Kamu, Jian Yun. Cek-cek, sungguh berat bagimu, untuk penatua Hongqiao benar-benar mengingat ini, bocah yang mengecewakan ini. Namun, saya sangat mengagumi keberanian Anda, untuk benar-benar masih memiliki wajah untuk kembali. Kata Jian Yun dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Alis Jian Hongqiao berkerut, sepertinya tidak mau mengatakannya lagi. Dia berkata kepada Ye Yuan dan Jian Chen, ayo pergi. Tapi Jian Yun mengulurkan tangannya untuk memblokir dan berkata dengan Riang, jangan pergi. Ayo, 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 semuanya datang lihat. Anda semua mungkin tidak mengenali orang ini, bukan? Izinkan saya memperkenalkan dia kepada semua orang. Orang tua ini adalah mantan sesepuh Stellar Hall, Jian Hongqiao. Petik 2. Dengan ucapannya itu, langsung menarik banyak orang untuk mengelilingi dan menonton. Mendengar dua kata, Stellar Hall, wajah semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Bahkan Jian Chen juga gemetar, menatap Jian Hongqiao dengan sangat heran, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mengenalnya. Em Master, kamu, kamu sebenarnya pernah menjadi penatua Stellar Hall. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya? Kata Jian Chen dengan ekspresi bersemangat. Ekspresi Jian Hongqiao sangat tidak wajar dan tidak menjawab Jian Chen. Ye Yuan memiliki tatapan kosong, tidak tahu aspek spesial apa yang dimiliki Stellar Hall ini, untuk benar-benar dapat menyebabkan kehebohan besar. Penatua Stellar Hall, ini, ini lelucon, kan? Bagaimana orang tua alam dewa surgawi bisa menjadi sesepuh Stellar Hall? Petik 2. Jian Hongqiao, nama ini sepertinya familiar. Agak familiar, tapi tidak ingat di mana aku pernah mendengarnya sebelumnya. Jian Yun melihat reaksi semua orang dengan senyum lebar di wajahnya. Heh, berbicara tentang penatua Hongqiao, yang pernah menjadi sosok hebat yang berada di puncak popularitas pada satu waktu di ibu kota kekaisaran keberuntungan besar. Auguri dan astronomi, melihat aura dan mengamati orang, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Orang-orang memberi julukan, Sir Nebula. Rumor mengatakan bahwa Stellar Hall akan dikelola olehnya di masa depan. Petik 2. Jian Yun berbicara dengan bebas dan berani seolah-olah berbicara tentang suatu topik dengan sangat akrab. Tapi ekspresi wajahnya penuh penghinaan. Dia secara alami tidak melakukannya untuk menyanjung Jian Hongqiao. Benar saja, kekosongan di mata orang-orang berangsur-angsur menghilang. Mereka akhirnya ingat siapa orang ini. Peramal Nebula. Dia sebenarnya Peramal Nebula. Petik 2. Ternyata dialah Nebula Peramal yang menggunakan seni terlarang dan membunuh saudaranya dan beberapa lusin murid Stellar Hall. Bagaimana orang seperti ini masih memiliki wajah untuk hidup di dunia ini? Mengapa dia tidak pergi dan mati? Petik 2. Kata-kata Jian Yun sepertinya benar-benar menyulut ingatan semua orang. Nama Jian Hongqiao, orang yang tahu tidak banyak. Tapi Sir Nebula tampaknya sangat terkenal di ibu kota kekaisaran keberuntungan besar. Kecuali, Jian Hongqiao saat ini sepertinya telah menjadi tikus yang menyeberang jalan. Untuk beberapa waktu, suara kutukan yang tak terhitung jumlahnya melayang, melayang ke telinga Jian Hongqiao. Kegembiraan liar di hati Jian Chen langsung menjadi kecanggungan. Dia memandang Jian Hongqiao dengan tidak percaya saat dia bergumam. M. Master, apakah yang mereka katakan benar? Jian Yun tersenyum dan berkata, Haha, lihatlah reaksi semua orang dan kamu akan tahu apakah itu nyata atau tidak. Saat itu, tuanmu mengabaikan keberatan saudaranya dan mengaktifkan seni terlarang, ingin melawan langit secara paksa dan mengubah takdir. Pada akhirnya, itu memicu armilaris pere yang mencakup semua. 36 murid Stellar Hall yang bertanggung jawab atas armilaris pere yang mencakup semua langsung tersedot kering. Kejadian ini, mungkinkah dia belum pernah memberitahumu sebelumnya? Petik 2. Jian Chen memandang Jian Hongqiao dengan tidak percaya. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun, ingin menerobos ke alam dewa sejati, itu karena dia ingin bergabung dengan Stellar Hall. Tapi, saat tiba di ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim, dia menemukan bahwa tuannya sendiri sebenarnya adalah pendosa Stellar Hall. Bab 1958, aduh, mataku. Tuan, apakah yang dia katakan benar atau tidak? Jian Chen berteriak. Dalam sekejap mata, citra mulia Jian Hongqiao di dalam hatinya runtuh, membuatnya tidak dapat menerimanya. Melihat ludah yang tak terhitung jumlahnya itu, dia bahkan malu dikaitkan dengan Jian Hongqiao. Jian Hongqiao menatap langit biru, sepertinya mengingat masa lalu, tampak sedih. Akhirnya, dia menganggup perlahan dan berkata sambil mendesah, apa yang dia katakan itu benar. Guru, adalah orang berdosa di Stellar Hall. Petik 2 Jian Chen memandang Jian Hongqiao dengan agak tidak percaya. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mengenalnya. Mengapa? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya? Jian Chen meraung. Jian Yun tertawa di sampingnya dan berkata, Jika dia memberitahumu, apakah kamu masih mau mengakuinya sebagai tuanmu? Orang seperti ini, huhu, sama sekali tidak cocok untuk memiliki murid. Juga, kamu, nak, diasosiasikan dengan orang seperti ini, umurmu akan berkurang. Petik 2 Di paru kedua kalimat, dia mengatakannya pada Ye Yuan. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia juga memiliki ekspresi jijik di wajahnya dan bergerak beberapa langkah ke sisi Jian Yun, seolah sangat muak dengan Jian Hongqiao. Apa yang dikatakan saudara ini benar? Saya juga tertipu olehnya. Itu sebabnya saya akan mengikutinya ke kapitel Luke Great Imperial Capital. Sebenarnya, saya hanya ingin mencari seseorang untuk melihat nasib saya, tetapi dia tidak cocok untuk melakukannya sekarang, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ketika Jian Hongqiao mendengar ini, sedikit senyum sedih muncul di wajahnya. Saat ini, bahkan Ye Yuan telah meninggalkannya. Dia juga tidak menyangka bahwa begitu dia memasuki kota, sejarah buruknya akan terungkap oleh orang-orang. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa menjelaskannya bahkan dengan seratus mulut. Tentu saja, dia juga tidak ingin menjelaskan apapun. Jian Yun tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu dan berkata, dia anjing yang berduka, bagaimana mungkin dia masih memiliki keterampilan ini? Ingin melihat takdirmu? Tentu saja kamu harus menemukan Stellar Hall. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan malu-malu ketika dia mendengar itu, Sai, adikku, aku hanya dari tempat kecil, bagaimana aku bisa memiliki koneksi untuk mengenal Master Stellar Hall? Heh, kamu punya mata tapi gagal melihat, kan? Tuan muda keluarga saya adalah murid dari Stellar Hall, auguri dan astronomi, dia ahli dalam semuanya. Petik 2 Tuan muda kita adalah bintang baru di Stellar Hall. Dia adalah eksistensi yang mungkin menjadi sesepuh Stellar Hall di masa depan. Petik 2 Di sampingnya, seseorang segera mulai memuji langit. Bahkan Jian Hongqiao juga mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia berkata, kamu benar-benar memasuki Stellar Hall. Jian Yun terlihat senang dan berkata dengan senyum palsu, apakah kamu sangat kecewa? Saat itu, Anda terus mengoceh tentang bagaimana saya tidak akan mencapai apa-apa dan menjadi sampah. Sekarang, Tuan muda ini, saya, telah menjadi murid Stellar Hall, tetapi Anda menjadi anjing yang kehilangan rumahnya. Petik 2 Wajah Jian Yun sangat riang penuh kemenangan, penuh kegembiraan karena telah menamparkan wajah. Pada kenyataannya, dia mengerti apa masalahnya dengan dia menjadi murid Stellar Hall. Tanpa ayah yang kuat, mustahil baginya untuk memasuki Stellar Hall. Drama hari ini juga diatur oleh ayahnya, membuatnya memblokir di sini dan mempermalukan Jian Hongqiao. Ayahnya, Jian Hao, saat ini adalah penatua Stellar Hall dengan reputasi yang menakjubkan. Ketika melakukan ramalan beberapa hari yang lalu, dia kebetulan tahu bahwa Jian Hongqiao akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Jadi dia mengatur agar putranya menunggu di sini. Bertahun-tahun yang lalu, Jian Hongqiao bernubuat lebih dari sekali, mengatakan bahwa Jian Yun tidak akan pernah berarti banyak. Datang untuk menamparkan wajah Jian Hongqiao, dia secara alami sangat senang. Ye Yuan berkata dengan heran ketika dia mendengar itu, jadi begitulah. Maka adik laki-laki ini benar-benar memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Petik 2 Saat dia berkata, Ye Yuan bahkan membungkuk ke arah Jian Yun. Alis Jian Hongqiao sedikit berkerut, tidak tahu obat apa yang dijual Ye Yuan di labu. Dia masih berpikir bahwa Ye Yuan dengan sengaja mencari alasan untuk menarik garis tegas dengannya sekarang. Dia bisa mengerti ini, tapi gaya Ye Yuan sekarang sangat tidak seperti dia. Jian Yun memasang wajah sombong sambil berkata sambil tersenyum, Huhu, lupakan saja, kamu mengikuti orang tua ini, juga normal kalau kamu tidak berpengalaman dan cuek. Tuan muda ini, saya, dalam suasana hati yang baik hari ini dan akan melihat takdir Anda. Petik 2 Ye Yuan sangat senang ketika dia mendengar itu dan berkata dengan tangan terkatup, kalau begitu terima kasih banyak, Tuan muda Jian Yun. Jian Yun juga memiliki niat untuk pamer. Mengedarkan metode kultifasinya, dia melemparkan seni tampilan aura pada Ye Yuan. Aduh, mataku. Mataku tidak bisa melihat apapun lagi. Mataku buta. Petik 2 Tiba-tiba, dia merasakan sakit menusuk di matanya seperti sedang dibakar. Dia sudah tidak bisa membuka matanya lagi. Jian Yun jatuh ke tanah kesakitan dan mulai berguling-guling di tanah tanpa henti. Penonton di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mungkin mereka masih peduli dengan Jian Hong Kiao? Semua dari mereka melihat ke arah Jian Yun dengan rasa ingin tahu satu persatu. Jian Hong Kiao memandang Ye Yuan tercengang dengan mulut ternganga, tidak menyangka bahwa dia benar-benar memainkan tindakan ini. Dan Jian Yun ini benar-benar dengan bodohnya melemparkan seni melihat aura pada Ye Yuan. Bukankah ini mencari pelecehan? Lupakan tentang dia sekarang, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia juga tidak akan berani melemparkan seni melihat aura pada Ye Yuan. Senior, ayo pergi. Ye Yuan tersenyum pada Jian Hong Kiao dan berkata. Jian Hong Kiao memiliki pandangan terharu, dia tahu bahwa Ye Yuan dengan sengaja menyebabkan gangguan, mengalihkan perhatian orang-orang itu, membiarkan mereka berhasil lolos. Jian Hong Kiao membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diganggu oleh Ye Yuan. Dia berkata, tempat ini bukan tempat untuk berbicara, bicara lagi nanti. Kedua orang itu bergerak, tetapi Jian Chen masih berdiri di tempat dengan linglung. Jian Hong Kiao menghela nafas dan berbalik dan pergi. Memukul. Bahu Jian Chen ditepuk oleh Ye Yuan, membuatnya melompat. Terkadang, apa yang dilihat mata mungkin tidak nyata. Tapi terkadang, apa yang dilihat mata adalah yang paling otentik. Oleh karena itu, jangan gunakan mata untuk melihat, gunakan hati untuk merasakan. Pikirkan tentang itu, bagaimana senior memperlakukan Anda beberapa tahun ini. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan perlahan pergi. Seluruh tubuh Jian Chen bergetar, tatapannya menunjukkan tampilan yang rumit. Akhirnya, dia masih mengertakkan gigi dan mengikutinya. Sebelum tidur, seorang lelaki tua sedang mendiagnosis denyut nadi Jian Yun. Alisnya terkunci rapat. Tuan Bu Chen, saya mohon, Anda harus menyelamatkan saya. Saya tidak bisa menjadi orang buta. Jian Yun meratap. Diam, jangan ganggu pembacaan denyut guru. Jian Hao berkata dengan suara serius. Jian Yun memang tidak berani meratap lagi, menutup mulutnya dengan bijaksana. Setelah sekian lama, Bu Chen perlahan bangkit dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jian Hao terkejut dalam hati, buru-buru naik bertanya, Saudara Bu Chen, bagaimana kabarnya? Bu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku takut sepasang mata ini lumpuh. Jantung Jian Hao berdebar kencang dan dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Yun Er hanya menggunakan seni penglihatan aura sedikit dan matanya menjadi lumpuh. Petik 2. Bu Chen berkata, ini adalah reaksi Heavenly Dao. Selain itu, ini sangat kuat. Dengan kekuatan orang tua ini, saya tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Petik 2. Jian Hao berkata dengan kaget, bagaimana bisa? Anda adalah orang dengan kekuatan alkimia terkuat di kota, bahkan jika Anda tidak berdaya, maka. Lalu, oh, benar, karena itu serangan balik Dao Surgawi, dapatkah pil awan ungu bulan cerah menyelamatkannya? Petik 2. Bu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan penilaian orang tua ini, aku khawatir pil cloud ungu bulan cerah tidak berdaya untuk membalikkan keadaan juga. Kecuali, seseorang dapat memperbaiki Six Veins Stellar Pill. Petik 2. Jian Hao mundur beberapa langkah saat mendengar itu, berkata dengan linglung, ini. Bagaimana ini mungkin? Hanya melihat satu kali dan reaksi Heavenly Dao akan begitu parah. Petik 2. Jian Hao menyesal sampai ususnya berubah menjadi hijau sekarang. Dia hanya ingin membiarkan putranya pergi dan mempermalukan Jian Hong Kiao, membuatnya mundur dalam menghadapi kesulitan. Siapa sangka dia malah melukai anaknya sendiri hingga menjadi buta. Tingkat reaksi Heavenly Dao ini mirip dengan belatung yang membusuk tulang. Bahkan jika sepasang mata baru ditukar, itu juga tidak berhasil. Masalah ini adalah yang paling sulit untuk ditangani. Anggota keluarga Jian paling takut pada tingkat serangan Dao surgawi ini. Hanya saja Jian Hao tidak bisa mengerti bahkan setelah mengutuk otaknya. Mengapa itu menyebabkan konsekuensi yang begitu parah hanya dengan satu pandangan? Bab 1959, Tuan Kota ingin melihat dia. Terima kasih, Ye Yuan. Jian Hong Kiao menatap Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Senior, bukankah keluarga Jian Anda menghormati pavilion rahasia yang mendalam sebagai yang tertinggi? Apa ini Stellar Hall? Petik 2. Sebenarnya, Ye Yuan tidak tahu persis apa itu Stellar Hall sampai sekarang. Jian Hong Kiao berkata, Stellar Hall adalah tempat inti dari pavilion rahasia yang mendalam. Mereka yang bisa memasukinya semua adalah satu dari sepuluh ribu pembangkit tenaga listrik, memiliki kekuatan luar biasa dalam Dao Ramalan. Dan tetua Stellar Hall, hanya ada total delapan. Hanya yang terkuat yang dapat mengambil posisi tersebut. Petik 2. Ye Yuan mengangguk sedikit, dengan kasar memahami di dalam hatinya. Meskipun dunia surga besar, ibu kota kekaisaran besar yang diduduki keluarga Jian bukanlah milik mereka. Mereka yang bisa memasuki Stellar Hall semuanya adalah elit di antara para elit, memiliki bakat luar biasa dalam Dao Ramalan. Tidak heran Jian Hong Kiao saat itu memberinya perasaan yang tak terduga. Bahkan jika ranah kultifasinya turun drastis, seni Ramalannya masih tak terduga. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan mereka yang memiliki peringkat yang sama. A Stellar Hall, hanya ibu kota kekaisaran besar yang memilikinya. Selain itu, di setiap Stellar Hall, ada harta roh empirean puncak, armilaris pere yang mencakup semua. Tanggung jawab Stellar Hall adalah meminjam armilaris pere yang mencakup semua untuk menyimpulkan Dao Surgawi. Setiap sesepuh Stellar Hall mengelola satu aspek dari armilaris pere yang mencakup semua, tanggung jawab mereka sangat besar, lanjut Jian Hong Kiao. Ye Yuan menganggup dan berkata, Jadi begitu. Jian Yun memiliki dendam padamu. Petik 2 Jian Hong Kiao tersenyum pahit dan berkata, Ayah Jian Yun, Jian Hao, selalu ditekan oleh saya saat itu. Karena hanya ada delapan penatua Stellar Hall, jadi dia tidak pernah bisa menjadi penatua. Adapun Jian Yun itu, saya pernah meramal untuknya sebelumnya dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berarti banyak. Jadi pasangan ayah dan anak ini selalu memiliki kebencian terhadap saya. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Jian Hao itu pasti takut kamu merebut posisinya sebagai penatua, kan? Petik 2 Jian Hong Kiao menganggup dan berkata, Dengan kahlian Jian Yun, dia tidak bisa membayangkan kepulanganku. Kemungkinan besar, masalah ini melibatkan tangan Jian Hao. Tapi dengan drama ini, Jian Yun sepertinya akan menjadi orang yang lumpuh. Petik 2 Saat kedua orang ini mengobrol, Jian Chen di satu sisi ingin berbicara tetapi menelan kata-kata itu kembali. Ye Yuan tiba-tiba mengubah topik dan berkata, Senior, masalah mendesak yang ada adalah sebaiknya kita memikirkan cara untuk mendapatkan formula pil dengan cepat. Jian Hong Kiao berkata dengan heran, Kamu masih ingin membuat pil untukku. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, Lihat apa yang kamu katakan, Jika bukan untuk memurnikan pil, Untuk apa aku datang ke ibu kota kekaisaran keberuntungan besar bersamamu. Tetapi kau juga sadar, Aku orang berdosa di Stellar Hall. Kata Jian Hong Kiao. Dia bahkan berpikir bahwa melalui kejadian ini, Ye Yuan mungkin tidak akan memurnikan pil untuknya lagi. Bagaimanapun, Masa lalunya yang buruk diekspos oleh orang-orang. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih bersikeras untuk memurnikan pil untuknya. Tapi Ye Yuan melirik Jian Chen dan berkata sambil tersenyum, Jadi apa? Anda adalah senior yang saya, Ye Yuan, Akui, Dan Anda adalah teman saya. Anda menunjukkan kebaikan kepada saya, Ye Yuan. Sisanya tidak ada hubungannya dengan saya. Bahkan jika Anda menjadi musuh dunia, Pil ini, Saya pasti sedang memurnikan. Wajah Jian Hong Kiao dan Jian Chen sangat berubah ketika mereka mendengar itu. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat setia kepada teman. Jian Hong Kiao bahkan lebih tersentuh di dalam hatinya, Air mata mengalir di wajah lamanya. Ketika Anda berdiri berlawanan dengan semua orang di dunia Dan seseorang berdiri di sisi Anda dengan tekat yang kuat, Sensasi itu tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata. Sebenarnya, Tentang masalah ini, Ye Yuan punya penilaiannya sendiri. Kemungkinan besar, Jian Hong Kiao memiliki topik yang menyakitkan. Hanya saja sulit baginya untuk mengatakannya. Berjalan sampai ke titik ini, Ye Yuan bukan lagi orang yang bodoh lagi. Dia masih memiliki kepercayaan diri dalam membedakan orang. Jian Hong Kiao tampaknya bukan seseorang yang mengabaikan kehidupan manusia saat melakukan sesuatu dan menghadapi orang, Dan juga tidak memiliki terlalu banyak aura jahat. Mengaktifkan seni terlarang kemungkinan besar memiliki alasan lain. Selanjutnya, Penguasa kota-ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim ini masih menyelamatkan nyawa Jian Hong Kiao dengan pil cloud ungu bulan cerah pada akhirnya. Ini juga menegaskan ide Ye Yuan dari tampilan samping. Jika Jian Hong Kiao benar-benar mengaktifkan seni terlarang karena alasan egoisnya sendiri, Pembangkit tenaga listrik Empyrean kemungkinan besar tidak akan melakukan itu. Apa kau tidak ingin tahu apa yang terjadi di dunia saat itu? Jian Hong Kiao bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika kamu ingin mengatakannya, kamu tentu akan memberitahuku. Jika Anda tidak mau berkata, mengapa saya harus pergi dan mengambil bekas luka Anda? Petik 2 Jian Hong Kiao memandang Ye Yuan dan berkata sambil menghela nafas, Berteman seperti itu, apa yang masih kubutuhkan? Ye Yuan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan aku adalah teman sumpah seumur hidup. Petik 2 Pada saat ini, kemarahan Jian Hao sudah meledak di cakrawala. Dia bisa dikatakan telah memeras otaknya demi putranya ini dan bahkan membiarkannya memasuki Stellar Hall. Tapi pada akhirnya, Jian Yun benar-benar pincang. Bagi anggota keluarga Jian, mata yang dibutakan setara dengan orang cacat. Six Feins Stellar Pill Jian Hao bahkan tidak pernah memikirkannya. Jika ada pil obat seperti itu, Jian Hong Kiao juga tidak akan meninggalkan ibu kota kekaisaran keberuntungan besar, merasa sedih saat itu. Pil obat yang bahkan tuan kota tidak bisa dapatkan, kemana dia akan pergi untuk mendapatkannya? Ayah, kamu harus membalas dendam untukku. Benda tua itu, dan juga itu, mereka pasti dengan sengaja melukaiku. Jian Yun meraung. Jian Hao menggertakan giginya dan berkata, Kamu yakinlah, aku akan membuat Jian Hong Kiao benar-benar lenyap kali ini. Li Sun, bawakan beberapa orang untukku dan tahan tiga orang Jian Hong Kiao untukku. Petik 2 Di belakang Jian Hao, pembangkit tenaga listrik dewa sejati cakrawala ketujuh menerima pesanan dan pergi. Sebagai penatua Stellar Hall, status Jian Hao sangat dihormati. Secara alami tidak ada kekurangan beberapa ahli di sekitarnya. Li Sun memilih beberapa orang dan menuju ke penginapan tempat tiga orang Ye Yuan menginap. Jian Hong Kiao, keluarlah untukku. Anda berani menyakiti murid Stellar Hall saya, Anda pantas menerima seribu kematian. Petik 2 Di luar penginapan, Li Sun memanggil dengan suara yang jelas. Bukankah ini pelindung Li Sun yang berada di sisi penatua Jian Hao? Siapa yang memprovokasi mereka? Petik 2 Cek-cek, siapapun itu, kemungkinan besar mereka akan kehilangan lapisan kulitnya. Saya mendengar bahwa putra tunggal penatua Jian Hao, Jian Yun, tiba-tiba menjadi orang buta hari ini. Mungkinkah itu dilakukan oleh sekelompok orang ini? Petik 2 Di luar penginapan, semua orang menebak-nebak optimis tentang itu, semua menunggu untuk menonton pertunjukan. Tapi tidak ada yang keluar dan tidak ada yang menjawab juga. Alis Li Sun berkerut dan dia berseru dengan suara yang jelas sekali lagi, Baik, karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, maka jangan salahkan kami karena tidak sopan. Sedikit dari kalian yang menjaga di luar, jangan biarkan mereka lari. Petik 2 Sebelum Li Sun datang, dia memahami situasinya sejak lama. Ketiga orang ini hanyalah dua dewa sejati cakrawala pertama dan dewa surgawi. Kedatangannya untuk menangkap orang-orang sedang membombardir nyamuk dengan meriam, menggunakan kayu halus untuk penggunaan kecil-kecilan. Tapi Jian Hao saat ini sedang dalam kemarahan, dia secara alami tidak berani lalai. Bang! Li Sun menemukan kediaman ketiga orang itu dan langsung menghancurkan pintu dengan telapak tangan. Jian Hong Kiao, betapa angkuhnya sikapmu? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih Stellar House? Eh Elder Suyan, kekenapa kamu di sini? Petik 2 Di dalam rumah, Jian Hong Kiao sedang minum di hadapan seorang lelaki tua, mengobrol dengan gembira. Ketika Li Sun melihat lelaki tua itu, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Dia bahkan agak gagap saat berbicara. Orang tua ini bernama Jian Suyan, juga seorang penatua Stellar Hall. Namun, status Jian Suyan jauh lebih dihormati daripada Jian Hao. Karena Jian Suyan adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Jian Suyan meminum seteguk teh dan berkata tanpa menoleh ke belakang, kamu kembali dan beritahu Jian Hao. Katakan padanya untuk tidak memiliki ide tentang Hong Kiao lagi, Tuan Kota ingin menemuinya. Petik 2 Bab 1960, aku tidak bisa memberimu. Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Mengapa Tuan Kota bertemu dengannya? Selanjutnya, bahkan Tuan Jian Suyan akan mengundang secara pribadi. Mungkinkah, mereka akan membiarkannya memasuki Stellar Hall lagi? Petik 2 Mendengar berita yang dibawa Li Sun kembali, pikiran Jian Hao tidak bisa menahan diri untuk menjadi liar. Memang, selama periode di mana Jian Hong Kiao memegang posisi sebagai sesepuh Stellar Hall, penguasa kota sangat memikirkannya. Bertemu Jian Hong Kiao lagi kali ini, mungkinkah dia ingin memanggilnya kembali? Jika ini masalahnya, itu sangat merepotkan. Ini, bukan itu yang bisa diketahui oleh orang rendahan ini. Li Sun berkata dengan canggung. Tatapan mata Jian Hao tiba-tiba berubah tajam dan dia berkata dengan kejam, bagaimana dengan yang menyebabkan Yun Er menjadi seperti ini? Mengapa dia tidak ditangkap di sini juga? Dia pelakunya, tangkap dia di sini untukku segera. Petik 2 Jian Hong Kiao meminta Jian Suyan melindunginya. Jian Suyan bukanlah apa yang dia, Jian Hao, bisa tersinggung. Tapi Ye Yuan berbeda. Li Sun berkata dengan wajah muram, orang rendahan ini ingin membawanya pergi juga, tapi... Tapi Penatua Suyan berkata bahwa Tuan Kota ingin melihatnya juga. Apa, untuk apa Tuan Kota menemui ini? Mungkinkah, ini memiliki beberapa latar belakang. Ketika Jian Hao mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Li Sun memikirkannya dan berkata, Tetua, Tuan Muda Yun hanya melihat satu kali pada anak itu dan menderita serangan balik Dao Surgawi. Mungkinkah, anak itu benar-benar memiliki aspek yang melebihi yang lain? Petik 2 Alis Jian Hao semakin erat. Dia merenung dengan hati-hati, semakin dia berpikir, semakin dia ketakutan. Meskipun seni penglihatan aura Yun Er masih kurang, dia juga pembangkit tenaga listrik rilem dewa sejati. Biarpun itu aura imperial, juga mustahil untuk memunculkan serangan balik sebesar itu. Mungkinkah, anak itu memiliki aura yang menguasai Kaisar? Lebih jauh, itu bahkan eksistensi yang kuat di antara aura yang mengalahkan Kaisar. Tapi, tapi bagaimana ini mungkin? Petik 2 Awalnya, karena serangan balik Jian Yun, Jian Hao terbakar amarah dan tidak memikirkan masalah ini sama sekali. Tapi sekarang, menenangkan diri dan memikirkannya, dia segera mendeteksi ada sesuatu yang salah. Dia adalah sesepuh Stellar Hall, jadi bagaimana mungkin dia tidak jelas tentang situasi seni melihat aura. Berbicara tentang membuat Jian Yun menderita reaksi surga Widao, kecuali jika Ye Yuan membawa harta yang menakutkan padanya, atau dia memiliki takdir yang luar biasa. Terlepas dari itu, latar belakang Ye Yuan jelas tidak sederhana. Tapi masalahnya adalah, di mana Jian Hao menemukan anak ini, dan juga, apa tujuan membawanya ke ibu kota Kekaisaran keberuntungan besar. Selanjutnya, tuan kota bahkan memanggil anak ini. Masalah ini sepertinya tidak sesederhana itu. Berjalan ke olah yang luas, Ye Yuan merasa seolah-olah dia berjalan ke langit berbintang yang luas. Di tengah bintang berbintang, ada peralatan yang sangat besar namun sangat indah, yang saat ini berputar perlahan. Ye Yuan mengukur instrumen itu, merasakan gelombang kuat yang keluar dari instrumen, dia menebak bahwa ini harus menjadi armilaris pere yang mencakup semua. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk di depannya, tubuhnya memancarkan benang halus kuning pucat yang tak terhitung jumlahnya, menyelidiki ke dalam armilaris pere yang mencakup segalanya dengan seribu satu mata rantai. Orang tua ini memberi Ye Yuan perasaan yang sangat dalam, seperti langit berbintang ini. Pihak lain jelas tidak menatapnya, tapi Ye Yuan benar-benar merasa dilihat. Setelah Jian Hongqiao memasuki aulah besar ini, ekspresi wajahnya segera menjadi hormat, tubuhnya juga tampak jauh lebih kaku. Jelas, dia sangat menghargai orang tua itu. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, benang halus itu perlahan masuk ke tubuh lelaki tua itu. Jian Hongqiao membungku agak gelisah, berteriak, pendosa Jian Hongqiao, hormatilah Tuan Sutao. Oh Hongqiao, lama tidak bertemu, kata lelaki tua itu perlahan. Ya, dalam sekejap, sudah lebih dari seratus ribu tahun. Jian Hongqiao benar-benar meneteskan air mata di wajah lamanya. Tatapan pria tua itu perlahan beralih ke Ye Yuan dan mengukurnya dengan hati-hati. Kamu dipanggil Ye Yuan. Ye Yuan menganggup dan berkata dengan kepalan tangan, Aku memberi hormat kepada Tuan Empirean. Tatapan lelaki tua itu sangat dalam saat dia berkata, Bahkan lelaki tua ini sebenarnya tidak bisa melihat kedalamanmu, memang layak menjadi aura yang melampaui kaisar. Melihat itu, Anda kemungkinan besar tidak akan menjadi pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi biasa di masa depan. Petik 2 Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Senior terlalu baik. Orang tua itu tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia terkejut. Mencapai batasnya, dia sangat peka terhadap aliran Dao Surgawi. Persepsinya terhadap bahaya adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dari Jian Yun pemula semacam itu. Dia ingin menggunakan seni melihat aura untuk mengamati Ye Yuan sekarang, tetapi lonceng peringatan tiba-tiba terdengar di dalam hatinya dan benar-benar membuatnya memiliki perasaan bahaya. Dia secara alami tahu tentang masalah Jian Yun yang dibutakan, dan berpikir dalam hati, Mungkinkah saya juga akan menjadi seperti itu? Tetapi bahkan jika itu adalah aura yang mengatasi kaisar, dengan keahliannya, itu juga tidak akan sejauh itu, kan? Saat ini, Jian Su Tao sangat berkonflik di dalam hatinya. Dia sangat ingin mengaktifkan seni melihat aura dan melihat situasi Ye Yuan. Tapi saat dia memikirkan hasil Jian Yun, dia tidak berani melakukannya lagi. Sebagai penguasa kota, pembangkit tenaga listrik Empyrean, dia tidak bisa menanggung konsekuensi menjadi buta. Curiosity membunuh kucing itu, situasi seperti ini masih efektif ketika ditempatkan di pembangkit tenaga Empyrean. Berpikir tentang itu, Jian Su Tao masih menyerah pada akhirnya. Begitu sesuatu benar-benar terjadi dan dia menderita serangan balik Dao Surgawi, dia, peringkat tujuh pembangkit tenaga listrik, tidak memiliki pil tujuh Vena Stellar untuk menyelamatkannya. Saat itu, dia akan menjadi orang buta seumur hidup. Hasil semacam ini bukanlah yang bisa dia terima. Jian Su Tao melihat ke arah Jian Hong Kiao dan membuka mulutnya dan berkata, Saat itu, sebelum kamu pergi, Empyrean ini melakukan ramalan untukmu dan menghitung bahwa jalanmu tidak terputus. Tapi tidak menyangka, itu terjawab di sini. Petik 2. Ye Yuan ketakutan saat mendengarnya. Tingkat skill Auguri ini benar-benar menakutkan. 100 ribu tahun yang lalu, itu benar-benar diramalkan tanpa kesalahan sedikitpun. 100 ribu tahun yang lalu, dia bahkan belum lahir. Hal semacam ini yang telah ditetapkan sebelumnya oleh yang tak terlihat, Jian Su Tao sendiri juga tidak bisa menangkapnya. Tapi 100 ribu tahun sejak itu, itu benar-benar muncul. Jian Hong Kiao juga sangat terkejut dan berkata, Ternyata Yang Mulia telah lama menghitung untuk saya sebelumnya. Saya hanya menghitung bahwa nasib saya juga berubah menjadi lebih baik akhir-akhir ini. Petik 2. Hong Kiao, Masalah saat itu, berat bagimu. Apakah Anda, masih menyimpan dendam terhadap Empyrean ini? Jian Hong Kiao segera berlutut dan berkata, Apa yang Yang Mulia katakan? Melakukan casting art terlarang untuk Fengqi adalah Hong Kiao, yang bertindak sewenang-wenang, mengakibatkan bencana yang mengerikan, dan bahkan hampir mempengaruhi armilaris pere yang mencakup semua. Saya adalah orang berdosa di Stellar Hall. Petik 2. Jian Su Tao menghela nafas dan berkata, Empyrean inilah yang tidak berguna. Semakin seseorang menjadi anggota keluarga Jian, mereka cenderung semakin tidak berdaya. Ketahuilah dengan jelas bahwa bencana sudah di depan mata, tetapi hanya dapat menyaksikannya terjadi tanpa daya, Saya khawatir. Hanya mencapai alam leluhur, dapatkah seseorang mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib? Bukan. Petik 2. Jian Hong Kiao juga menghela nafas dan berkata, Yang paling saya benci adalah telah menyebabkan konsekuensi yang begitu parah, tetapi tidak bisa menghentikan Fengqi untuk pergi. Saya hanya benci bahwa Hong Kiao tidak berdaya. Petik 2. Ye Yuan mendengarkan dengan tenang di samping, menebak-nebak di dalam hatinya. Benar saja, masalah saat itu tidak sesederhana itu. Jian Hong Kiao memberikan seni menantang surga dan mengubah takdir untuk seseorang yang disebut Fengqi, ingin menghindari bencana. Sayang sekali pada akhirnya menimbulkan kerugian yang besar. Namun, Jian Hong Kiao masih belum bisa menyelamatkan nyawa Fengqi. Jian Su Tau tiba-tiba melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, Junior, kamu datang ke sini untuk mendapatkan formula pil 6-fein Stellar Pil. Ye Yuan menganggup dan berkata, Ya, senior tolong berikan formula pilnya untuk dilihat. Formula pil 6-fein Stellar Pil, aku tidak bisa memberimu. Jian Su Tau menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!